Gemuruh yang menghancurkan bumi dan cahaya bintang menembus langit. Meski jaraknya ratusan mil, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, hampir di waktu yang bersamaan, lebih dari sepuluh sinar cahaya menari-nari di udara. Ketika cahaya menghilang, terungkap lebih dari sepuluh pembudidaya yang setidaknya mencapai tingkat penyelesaian. Jika Zhang Fan ada di sini, dia akan mengenali bahwa tetua berbaju hijau adalah orang yang datang paling cepat. Dia adalah pemburu binatang buas yang tiba di pulau api dan es hari itu. Begitu dia muncul, ekspresi lelaki tua berpakaian biru itu berubah, dan kerinduan di wajahnya berubah menjadi keheranan. Dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan ekspresi. Ekspresi semua orang berubah pada saat bersamaan. Mereka semua tidak percaya dan kaget. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah pusaran air raksasa di lautan. Itu melonjak dan melonjak. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dan pecah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan suara keras yang sebanding dengan guntur. Setiap orang yang menyadari kelainan tersebut dan bergegas ke tempat kejadian semuanya adalah kultifator tingkat penyelesaian yang berpengalaman. Melihat situasi di depan mereka dan merasakan ki yang tersisa di udara, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Pusaran air yang begitu besar dipenuhi air laut tanpa henti. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar telah dimusnahkan dalam sekejap, itulah sebabnya akibat seperti itu bisa saja terjadi. Melihat ke permukaan laut, kekeruhan yang sesekali disebabkan oleh ombak, terlihat jelas apa yang hilang. Sebuah pulau. Di bawah pilar bintang itu, sebuah pulau hancur. Kesimpulan yang mereka ambil membuat wajah semua orang menjadi semakin jelek. Saat ini, langit cerah dan cerah, tetapi di atas pusaran air raksasa ini, tempat semua orang berdiri di udara, cahaya bintang berkabut bertaburan di mana-mana, seolah-olah sebuah bintang telah pecah berkeping-keping, tersebar merata. Dalam waktu singkat, di bawah sinar matahari yang besar, muncul lingkaran cahaya yang dingin dan kabur. Setelah waktu yang tidak diketahui, tetua berbaju hijau akhirnya kembali tenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Ini kedua kalinya. Sial, apa yang terjadi dengan desolate ocean akhir-akhir ini? Menggerutu dengan muram di dalam hatinya, lelaki tua berjubah hijau itu dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Ayo pergi. Tindakan ini sepertinya mengejutkan semua orang. Sambil menghela nafas, lusinan berkas cahaya melesat seperti asalnya. Saat ini tentunya mereka paham bahwa pilar cahaya bintang di sini bukanlah hal yang baik seperti lahirnya harta ajaib seperti yang mereka bayangkan. Itu jelas merupakan ahli yang tak tertandingi yang menunjukkan kemampuan ilahi. Ini seperti sarang lebah. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia telah menyinggung seseorang. Jika dia diserang di sarangnya sendiri, itu akan sangat buruk. Bagaimana mungkin dia tidak lari? Merasa sangat tertekan, Xiao Chen segera pergi. Hanya cahaya bintang yang tersisa di wilayah laut ini yang perlahan memudar. Pada saat ini, Zhang Fan telah kembali ke ruangan yang sunyi tanpa memberi tahu siapapun. Duduk bersila, Zhang Xuan menghela nafas lega. Bukan saja dia tidak mengonsumsi energi spiritual apapun, tetapi dia juga merasakan kepuasan yang tak terbatas. Begitu dia tenang, pemandangan gagak emas mengepakkan sayapnya dan mengguncang bintang terus terulang di benaknya. Dalam sekejap mata, ratusan reinkarnasi berlalu. Setiap detail, setiap perubahan aura, dan fluktuasi energi spiritual terukir dalam pikirannya. Baru setelah itu dia membiarkan mereka menghilang. Pada saat ini, Zhang Fan sangat senang karena dia telah membuat keputusan yang tampaknya sia-sia. Jimat Gesper Tembaga Giyok Merah dan Ungu, bagaimanapun juga, adalah jimat yang terbuat dari harta spiritual kelas atas. Tujuannya adalah untuk memahami keadaan gagak emas dan bukan sekadar mendapatkan kekuatannya. Hal misterius seperti itu tidak dapat dicapai melalui Mixed Elemental Orb. Namun, jika dia menggunakannya dalam pertempuran, dia mungkin bisa membunuh seorang ahli dengan kekuatan ledakan dari Jimat Gesper Tembaga Giyok Merah dan Ungu. Tapi lalu kenapa? Di tengah pertarungan yang intens, bagaimana dia bisa teralihkan untuk memahaminya? Pada akhirnya, dia hanya akan menyianyiakan kesempatan langkah tersebut. Perubahan drastis pada Kinzou menyebabkan dia meninggalkan kampung halamannya. Pertama, dunia budidaya bawah tanah, dan sekarang di luar negeri. Meskipun dia telah mengalami banyak hal dan tingkat kultifasinya meroket, kerugiannya juga sangat besar. Landasan para penggarap sekte karakteristik Dharma berada di atas kekuatan Dharma. Selain memahami kekuatan Dharma dengan analogi, cara yang sangat penting untuk memahami kekuatan Dharma adalah peta bintang siklus surgawi. Begitu dia meninggalkan Kinzou, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan Dharma, terutama setelah memasuki formasi inti emas yang mendalam. Memahami kekuatan Dharma setelah memasuki tahap ini pasti akan sangat berbeda dari sebelumnya. Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan ini. Hal ini juga menyebabkan kekuatan Darmanya secara bertahap tidak mampu mengimbangi kecepatan kultifasinya. Musuh yang muncul semakin kuat. Seni spiritual Dharma aslinya hanya akan menjadi lelucon jika dia menggunakannya sekarang. Untungnya, Zhang Fan menyelesaikan sebagian darinya dengan harta karun Natal Dharma miliknya. Melalui lonceng Donghuang, kekuatan Dharma Gagak Emas masih menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya dan merupakan kekuatan Darmanya yang paling kuat. Namun, selalu ada penyesalan. Setelah percobaan dan pemahaman ini, dia kembali ke jalan yang benar. Meskipun tidak langsung memahami peta bintang siklus surgawi saat itu, Zhang Fan saat ini bukan lagi orang yang bodoh. Itu sudah cukup. Selain itu, eksperimen ini juga memberinya petunjuk. Petunjuk tentang Gagak Emas Berkaki Tiga Dari jimat diok merah dan gesper tembaga ungu, garis keturunan Daulor Matahari Merah jelas memiliki pemahaman yang baik tentang Gagak Emas Berkaki Tiga. Mungkin, itu adalah silsilah dari silsilah tersebut. Namun, dalam versi lengkap kebenaran Matahari Agung yang ditulis oleh Daulor Red Sun di tangan Zhang Fan, tidak ada catatan sama sekali. Itu agak aneh. The Gritsun Truth jelas tidak terbatas pada ini. Ada misteri lain dalam silsilah Matahari Merah. Awalnya, karena metode penanaman dalam Gritsun Truth dapat mencapai tahap pembentukan jiwa, itu adalah puncak dunia manusia kuno. Semua metode budidaya yang beredar di dunia manusia hanya berada pada tingkat ini. Oleh karena itu, Zhang Fan tidak pernah meragukan kelengkapan Gritsun Truth. Sekarang, tampaknya hal tersebut tidak akan terjadi. Mungkin ada peluang di masa depan. Sambil berpikir, ia hanya duduk bersilah, tidak berbicara, tidak bergerak, dan tidak mengedarkan kekuatan spiritualnya. Setelah sekian lama, Zhang Fan akhirnya pulih dari keadaan hampa. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara kutau langsung terdengar di benaknya. Nak, jangan mabuk. Cepat keluarkan telur naganya. Ada nada mendesak dalam suara kutau. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Zhang Fan telah bersamanya selama beberapa dekade. Bagaimana hal itu bisa luput dari pandangannya? Kutau tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Elderku, kenapa kamu terburu-buru? Jangan bilang kamu seperti tikus itu, rakus akan makanan. Lelucon yang luar biasa. Wah, jangan mengolok-olok saya, orang tua ini, dan jangan mengasosiasikan saya dengan tikus itu. Ketika kutau mendengar bahwa dia berada di level yang sama dengan Sutuntian, dia langsung marah. Jika bukan karena dia tidak memiliki tubuh fisik, dia mungkin akan memukul kepala Zhang Fan. Haha, pena tuaku, kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan telur naga dingin ini? Zhang Fan tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyekat tangannya di kosmos sak miliknya dan mengeluarkan telur naga dingin yang bersinar dengan cahaya dingin. Telur naga dingin, seukuran kepala, tergeletak di telapak tangan Zhang Fan. Jantungnya berdenyut seperti jantung, seolah-olah ia terus-menerus menghirup dan menghembuskan kis spiritual dunia. Setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas, cahaya biru sedingin es terlihat menyebar dan menyusut di ruangan yang sunyi seperti lampu yang terang. Huh, brat, kamu bodoh. Ini bukan telur naga dingin biasa. Penyihir tua itu cukup kreatif. Orang tua ini sudah hidup bertahun-tahun, namun aku belum pernah melihat hal yang begitu berdosa. Bagaimana telur ini bisa menjadi telur biasa? Tanda tanya petik 2, itu benar. Sembilan mutiara naga api terbang dan melayang di udara. Kesadarannya yang kuat membungkus telur naga dingin dan terbang ke depan mutiara naga, seolah dia ingin melihat pola alam kompleks di dalamnya dengan jelas. Aneh. Benarkah demikian? Aneh sekali. Setelah beberapa saat, ku tahu bergumam. Hmm, ada apa? Penatu aku. Ketertarikan Zhang Fan juga terguncang. Dengan lambayan tangannya, telur naga dingin terbang ke tangannya. Rasa ilahinya menyelidikinya, dan samar-samar dia merasakan kekuatan hidup yang kuat dalam rasa dingin yang tak terbatas, serta perasaan gembira. Perasaan ini seperti bayi baru lahir yang digendong seseorang. Meski tidak bisa melihat atau mendengar, ia bisa merasakan cinta dan kehangatan, sehingga merasakan kegembiraan. Dengan sedikit mengernyit, perasaan itu menghilang tanpa bekas. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Elderku, apa yang terjadi? Mendengar kata-katanya, sembilan mutiara naga api bergetar. Suara ku tahu terdengar, nak, indra ketuhanan dan indra spiritualmu masih sedikit kurang, jadi tentu saja kamu tidak bisa merasakannya. Aku merasakan ada yang tidak beres saat pertama kali melihat telur ini. Sepertinya, ku tahu berpikir sejenak, lalu melanjutkan, sepertinya aku melihat gadis itu. Gadis yang dia sebutkan, tidak diragukan lagi, adalah Huoli. Memikirkan gadis menyedihkan ini, ekspresi Zhang Fan berubah. Meskipun dia tidak menunjukkan kesedihan apapun, dia tidak bisa bereaksi. Saya tidak bisa memastikannya. Setelah beberapa saat, ku tahu menghela nafas dan berkata, namun, ada satu hal yang pasti. Kamu tidak bisa memperlakukan telur ini seperti perimoling dan yang lainnya. Aku tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari persatuan antara manusia dan naga. Kita lihat saja nanti dalam beberapa dekade. Hem, itu satu-satunya cara. Ketika dia merasakan fluktuasi seperti bayi, Zhang Fan tahu bahwa ini pasti tidak bisa dianggap sebagai hewan peliharaan atau binatang spiritual. Sebenarnya ada kecerdasan di dalam telurnya, yang bukan masalah kecil. Sayangnya, itu adalah garis keturunan naga. Tanpa beberapa dekade, ia tidak akan menetas. Hanya dengan begitu misterinya akan terungkap. He he, mungkin itu manusia naga kecil. Siapa tahu. Sambil tersenyum, Zhang Fan dengan hati-hati memasukkan telur naga dingin ke dalam tas binatang spiritual. Di dalam tas binatang spiritual yang dia dapatkan dari orang yang tidak beruntung, telur naga dingin bisa menetas dengan normal. Bagaimanapun, ia adalah keturunan binatang dewa, jadi ia tidak membutuhkan induknya untuk menetaskannya atau melakukan hal lain. Jika waktunya tepat, ia akan menetas secara alami. Setelah melakukan ini, Zhang Fan terus duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual di sekitar tubuhnya secara bertahap beredar sesuai dengan metode matahari hebat, dan dia memulai meditasi terakhirnya. Waktu mengalir seperti air, dan dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Di ruangan yang sunyi, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar terang. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar ruangan yang sunyi, ke arah Pulau Serpentin. Sudah waktunya. Bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya bergerak dan menghilang dari ruangan yang sunyi. Hanya pintu yang terbuka lebar yang dibiarkan sedikit bergetar. 562. Pulau Ular melingkar hanya berjarak beberapa ratus mil dari pulau besar terpencil, tetapi pulau itu bagaikan dunia lain. Di luar pulau terpencil yang hebat, aliran cahaya menari-nari. Tidak peduli kapan, akan ada pembudidaya yang datang dan pergi. Itu sangat makmur. Pulau Ular melingkar yang jauh adalah pemandangan yang berbeda. Belum lagi aliran cahaya di mana-mana, bahkan ombak yang mengamuk tampaknya telah tenang di sini, tampak mati dan dingin. Jika seseorang tidak tahu bahwa di bawah penampilan biasa ini, ada ratusan juta gua ular yang terhubung, kemungkinan besar tempat ini akan dianggap sebagai pulau mati. Pada saat ini, di pulau mati ini, ada sembilan orang berdiri, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Di mata para pembudidaya, mereka sama menariknya seperti obor dalam kegelapan. Mereka semua setidaknya berada di tahap pembentukan inti. Walaupun kesembilan orang ini tampak bersama-sama, mereka terbagi menjadi tiga kelompok, masing-masing berdiri di atas karang, memandang ke arah pulau besar terpencil. Di antara mereka, tujuh orang menempati karang terbesar. Jika dilihat secara kasar, mereka adalah tujuh wanita yang mengenakan pakaian istana bintang. Mereka adalah tujuh utusan bintang yang pernah ditemui Zhang Fan di Gua Zhang Fan. Dua lainnya adalah dua orang petani tua, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memegang tongkat penyangga berkepala ular emas, yang tampaknya terbuat dari emas. Di tongkat penyangga itu, ada dua ular emas kecil sepanjang lengan bawah. Ular-ular itu menggeliat malas, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan sinar matahari, dan tampak sekarat. Namun, entah itu utusan tujuh bintang atau lelaki tua berpakaian hijau yang tersisa, mereka tidak akan meremehkan sepasang ular emas ini. Ketika mereka melihat mereka, mereka tidak bisa tidak membawa sedikit kewaspadaan tanpa sadar. Nenek Ular Emas Siapa lagi kalau bukan penguasa pulau ular melingkar, tetua luar istana berbintang, Nenek Ular Emas, yang memiliki sepasang ular emas ini. Wajar saja kalau dia dan tujuh utusan bintang muncul di sini, tetapi lelaki tua berpakaian hijau itu agak aneh. Orang ini secara mengesankan adalah pemburu binatang iblis yang telah melihat Zhang Fan menunjukkan kekuatan sihirnya di medan perang dua kali. Sekarang, dia akan bertemu lagi dengan Zhang Fan. Sampai batas tertentu, bisa dikatakan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Orang yang tidak terduga seperti itu muncul di sini seharusnya menarik perhatian, tetapi utusan tujuh bintang tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Mata mereka terpaku pada garis samar pulau terpencil besar tempat langit dan air bertemu. Mata mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Mengapa mereka belum ada di sini? Betapa tidak sabarnya. Dari ketujuh wanita itu, Kay Yang, yang bahkan lebih tinggi dan lebih kuat daripada para pria, mengerutu sambil menghentakkan kakinya dengan gaya feminin. Tanpa disadari, langkah kakinya dipenuhi dengan kekuatan bintang-bintang. Dimanapun kakinya mendarat, batu-batu yang hancur berjatuhan seperti hujan, dan sebagian besar tanah runtuh. Kay Yang, tenanglah sedikit. Seorang ahli seperti itu tentu akan menepati janjinya. Orang yang berbicara adalah kakak senior Tian Su. Dia tidak menghiburnya dengan santai. Melihat dia bersandar di karang dan penampilannya yang santai, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar tidak terburu-buru. Kay Yang, jangan khawatir. Karena pendekar pedang itu telah menyetujuinya di hadapan Raja Pemakan Surga, dia pasti akan kembali. Kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Meskipun mereka berada di atas karang, di bawah terik matahari, Megres tetap memilih sudut yang teduh untuk berdiri. Suaranya tenang dan tanpa emosi, dan jika orang asing mendengarnya, mereka akan mengira bahwa dia hanya bersikap sopan. Namun, mereka telah menjadi saudara perempuan selama beberapa dekade dan secara alami tahu bahwa ini adalah kepribadiannya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggupkan kepala. Setelah beberapa saat, tepat ketika Kay yang hendak berbicara lagi setelah berputar-putar, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua melihat ke arah Cakrawala. Di sana, seolah-olah kubah biru surga telah terkoyak. Puluhan ribu kaki pedangki menembus Cakrawala, dan awan yang tak berujung tersebar atau musnah di bawah pedangki ini. Tidak ada hasil lain. Memamerkan kemampuannya, arogan dan lalim, menyapu bersih semua yang ada di hadapannya. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Bahkan sebelum dia muncul, hanya melalui pedangki itu sendiri, semua orang hampir bisa membaca konten yang sama, dan hati mereka secara tidak sadar bergetar. Sungguh seorang pembudidaya pedang yang hebat. Suara seorang wanita tua terdengar saat itu. Itu adalah nenek ular emas. Dia mengulurkan cakar ayamnya yang kurus dan dengan lembut membelai sepasang ular emas di tongkat jalannya. Dia berkata kepada utusan tujuh bintang, utusan, kalian memiliki penglihatan yang bagus. Hanya dari kipedang ini, kalian dapat mengatakan bahwa kultivasi pedang orang ini telah mencapai puncaknya, dan dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh naga es tingkat tujuh. Tentu saja, dia tidak tahu perubahan terakhir yang dilakukan naga es. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya. Meskipun nenek ular emas ini adalah seorang tetua di tempat suci luar, dia jelas memiliki status tinggi di antara tujuh utusan bintang. Ketujuh orang itu menoleh untuk melihatnya, dan Tian Su berkata dengan hormat, Nenek, kamu benar. Meskipun kami menjanjikan bintang emas sebagai hadiah, jika bukan karena Raja Pemakan Surga, saya khawatir kami bahkan tidak akan dapat melihat ahli ini, apalagi meminta bantuannya. Stargold tidak berguna. Dengan adanya orang ini, perjalanan ini akan jauh lebih aman, dan aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada yang mulia bintang? Pada saat ini, Nenek ular emas kembali ke keadaan mata setengah menyipit, seperti wanita tua yang sedang tertidur. Kata-katanya juga sedikit bertele-tele. Begitu dia selesai berbicara, karang yang tidak jauh dari sana tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Ketika debu mengendap, Zhang Fan sudah berdiri di atas karang yang pecah, dan tatapannya seperti kilat, menyapu semua orang. Wajar saja jika utusan tujuh bintang dan Nenek ular emas ada di sini. Zhang Fan menganggup kepada mereka satu persatu, lalu menatap tajam ke arah lelaki tua berbaju hijau itu. Melihatnya, Zhang Fan sedikit mengernyit, dan bertanya, semuanya, siapa dia? Tian Su hendak berbicara, tetapi lelaki tua berbaju hijau itu melangkah maju dan berkata, Namaku Feng Linjian. Salam, sahabatku. Yinglong. Zhang Fan dengan santai mengucapkan nama dopelganger-nya. Bagaimanapun, setelah ini, dia tidak akan lagi berhubungan dengan orang-orang ini, jadi dia tidak perlu berteman dengan mereka. Teman Feng diundang olehku. Di tahun-tahun awal, aku berutang budi padamu. Kau telah berada di area laut Pulau Tandus besar sepanjang hidupmu, tetapi kau belum pernah melihat situasi di dasar gua ular. Meskipun aku sudah lama ingin membalas budi, aku tidak dapat pergi ke sana sendirian. Kali ini, aku harus bergantung padamu. Nenek ular emas berkata perlahan, dan sambil berbicara, dia terbatuk pelan dua kali, memperlihatkan usianya yang sudah tua. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara satu lebih atau satu kurang. Karena Feng Linjian adalah seorang pemburu binatang iblis, wajar saja jika dia tertarik dengan gua ular tanpa batas. Biasanya, pulau ular melingkar tidak melarang para kultifator untuk masuk. Jika dia bisa memahami situasinya dan kembali lagi di masa mendatang, dia mungkin bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat yang sama, utusan tujuh bintang juga menganggup seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini, tetapi mereka tidak bertanya sebelumnya karena wajah nenek ular emas. Di antara orang-orang, hanya Tian Kuan yang sedikit mengernyit, dan segera bubar. Karena dia bersembunyi di kegelapan, tidak ada yang bisa melihatnya. Baiklah, semuanya sudah di sini, ayo berangkat. Nenek ular emas berkata perlahan sambil meregangkan tubuhnya. Terima kasih, temanku. Tian Su mengucapkan beberapa patah kata sopan kepada Zhang Fan, dan mereka bersembilan mengikuti di belakang nenek ular emas, berjalan menuju sebuah gua yang tidak jauh dari sana. Ada banyak gua seperti itu di Pulau Ular Melingkar. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, akan tampak bahwa seluruh pulau itu seperti jaring. Pulau Ular Melingkar itu sendiri tidaklah kecil, tetapi yang terekspos di permukaan laut hanyalah puncak gunung es. Wilayahnya yang tak terbatas semuanya terhubung dengan ratusan juta gua ular. Ketika saya mendengar bahwa Anda akan datang, saya memberitahu semua rekan kultifator sebelumnya bahwa Pulau Ular Melingkar tidak akan menerima orang luar selama beberapa hari ke depan. Untungnya, semua orang memberi saya sedikit muka, dan kali ini, tidak akan ada orang luar saat kita masuk. Saat nenek ular emas memimpin jalan, dia terus mengoceh. Mendengar ini, Zhang Fan dan yang lainnya diam-diam mengangguk. Jika mereka harus berurusan dengan semua jenis kultifator sementara itu, itu pasti akan menambah banyak masalah. Tidak apa-apa, tetapi dia takut jika mereka mengikutinya sampai ke dasar dan bertabrakan dengan ular raksasa yang tidak diketahui asalnya, mereka akan menjadi penghalang dan menambah kesulitannya. Apa yang terjadi sekarang tentu saja yang terbaik. Tujuh utusan bintang dan enam wanita lainnya mengikuti dari belakang nenek ular emas, sementara Tian Su tertinggal dua langkah di belakang dan berjalan berdampingan dengan Zhang Fan. Saat mereka berjalan, dia menoleh dan berkata, nenek sedang berkultifasi di wilayah laut lain dan tidak dapat dihubungi. Kupikir kita harus menunggu sebentar. Lagipula, tanpa dia di sisi kita, akan jauh lebih sulit untuk memasuki gua ular tak terbatas. Untungnya, dia kembali saat ini, kalau tidak, aku khawatir kalian tidak akan menunggu apa-apa. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajah maskulin Tian Su. Entah mengapa, wajah itu memantulkan sedikit warna putih yang lembut, menambahkan sedikit kecantikan wanita, menyilaukan mata. Kebetulan sekali. Zhang Fan meliriknya dengan acuh tak acuh, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar beberapa kata, gua bawah tanah terdekat sudah muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, Nenek Ular Emas berbalik dan berkata, rekan kultifator, saat kita sampai di sana, sebaiknya kalian ikuti di belakangku dan jangan sampai terpisah. Saya familiar dengan bagian pertama jalan itu, jadi ini akan menghemat banyak tenaga kita. Semua orang mengangguk serempak, meskipun tidak akan ada bahaya pada awalnya, akan lebih baik jika mereka bisa menghemat tenaga. Melihat semua orang setuju, Nenek Ular Emas memimpin dan memasuki gua. Setelah masuk, mereka berjalan tanpa suara sambil menyeduh secangkir teh. Baru saat itulah Zhang Fan menyadari bahwa gua miliar ular ini memang misterius. Meskipun mereka berada bermil-mil di bawah tanah dan dikelilingi oleh lautan dalam, cahaya di gua ular itu tidak redup sama sekali. Setidaknya bagi para kultifator dalam formasi inti emas mendalam seperti mereka, itu tidak berbeda dengan siang hari. Dia tidak tahu berapa banyak retakan yang telah dialalui, dan berapa banyak tikungan dan belokan yang telah dialalui, tetapi masih ada sinar matahari yang bersinar entah dari mana. Itu jelas merupakan cahaya matahari, tetapi setelah melalui begitu banyak tikungan dan belokan, itu sebenarnya memiliki dinginnya bulan. Selanjutnya, saat mereka perlahan-lahan turun, jamur-jamur kecil seukuran ibu jari perlahan-lahan muncul di tanah dan dinding-dinding batu. Jamur-jamur ini tumbuh dengan sehat di tempat yang lembab dan dingin ini, dan dari waktu ke waktu, mereka memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Setelah melewati sudut yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, mereka memasuki gua ular lainnya. Pada saat ini, nenek ular emas melihat jamur bercahaya yang jumlahnya semakin banyak dan berkata dengan ekspresi agak serius, jamur ini tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan dikenal sebagai jamur penyebar ular. Jika ada lebih banyak jamur penyebar ular, akan ada lebih banyak ular roh. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke sudut dinding batu. Di sana, jamur penyebar ular tumbuh sendiri, memancarkan fluoresensi berkabut. Di belakangnya, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. 563. Pulau ular melingkar hanya berjarak beberapa ratus mil dari pulau besar terpencil, tetapi pulau itu bagaikan dunia lain. Di luar pulau terpencil yang hebat, aliran cahaya menari-nari. Tidak peduli kapan, akan ada pembudidaya yang datang dan pergi. Itu sangat makmur. Pulau ular melingkar yang jauh adalah pemandangan yang berbeda. Belum lagi aliran cahaya di mana-mana, bahkan ombak yang mengamuk tampaknya telah tenang di sini, tampak mati dan dingin. Jika seseorang tidak tahu bahwa di bawah penampilan biasa ini, ada ratusan juta gua ular yang terhubung, kemungkinan besar tempat ini akan dianggap sebagai pulau mati. Pada saat ini, di pulau mati ini, ada sembilan orang berdiri, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Di mata para pembudidaya, mereka sama menariknya seperti obor dalam kegelapan. Mereka semua setidaknya berada di tahap pembentukan inti. Walaupun kesembilan orang ini tampak bersama-sama, mereka terbagi menjadi tiga kelompok, masing-masing berdiri di atas karang, memandang ke arah pulau besar terpencil. Di antara mereka, tujuh orang menempati karang terbesar. Jika dilihat secara kasar, mereka adalah tujuh wanita yang mengenakan pakaian istana bintang. Mereka adalah tujuh utusan bintang yang pernah ditemui Zhang Fan di Gua Zhang Fan. Dua lainnya adalah dua orang petani tua, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memegang tongkat penyangga berkepala ular emas, yang tampaknya terbuat dari emas. Di tongkat penyangga itu, ada dua ular emas kecil sepanjang lengan bawah. Ular-ular itu menggeliat malas, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan sinar matahari, dan tampak sekarat. Namun, entah itu utusan tujuh bintang atau lelaki tua berpakaian hijau yang tersisa, mereka tidak akan meremehkan sepasang ular emas ini. Ketika mereka melihat mereka, mereka tidak bisa tidak membawa sedikit kewaspadaan tanpa sadar. Nenek ular emas. Siapa lagi kalau bukan penguasa pulau ular melingkar, tetua luar istana berbintang, nenek ular emas, yang memiliki sepasang ular emas ini. Wajar saja kalau dia dan tujuh utusan bintang muncul di sini, tetapi lelaki tua berpakaian hijau itu agak aneh. Orang ini secara mengesankan adalah pemburu binatang iblis yang telah melihat Zhang Fan menunjukkan kekuatan sihirnya di medan perang dua kali. Sekarang, dia akan bertemu lagi dengan Zhang Fan. Sampai batas tertentu, bisa dikatakan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Orang yang tidak terduga seperti itu muncul di sini seharusnya menarik perhatian, tetapi utusan tujuh bintang tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Mata mereka terpaku pada garis samar pulau terpencil besar tempat langit dan air bertemu. Mata mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Mengapa mereka belum ada di sini? Betapa tidak sabarnya. Dari ketujuh wanita itu, Kai Yang, yang bahkan lebih tinggi dan lebih kuat daripada para pria, mengerutu sambil menghentakkan kakinya dengan gaya feminin. Tanpa disadari, langkah kakinya dipenuhi dengan kekuatan bintang-bintang. Dimanapun kakinya mendarat, batu-batu yang hancur berjatuhan seperti hujan, dan sebagian besar tanah runtuh. Kai Yang, tenanglah sedikit. Seorang ahli seperti itu tentu akan menepati janjinya. Orang yang berbicara adalah kakak senior Tian Su. Dia tidak menghiburnya dengan santai. Melihat dia bersandar di karang dan penampilannya yang santai, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar tidak terburu-buru. Kai Yang, jangan khawatir. Karena pendekar pedang itu telah menyetujuinya di hadapan raja pemakan surga, dia pasti akan kembali. Kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Meskipun mereka berada di atas karang, di bawah terik matahari, Megres tetap memilih sudut yang teduh untuk berdiri. Suaranya tenang dan tanpa emosi, dan jika orang asing mendengarnya, mereka akan mengira bahwa dia hanya bersikap sopan. Namun, mereka telah menjadi saudara perempuan selama beberapa dekade dan secara alami tahu bahwa ini adalah kepribadiannya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggupkan kepala. Setelah beberapa saat, tepat ketika Kai Yang hendak berbicara lagi setelah berputar-putar, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua melihat ke arah cakrawala. Di sana, seolah-olah kubah biru surga telah terkoyak. Puluhan ribu kaki pedangki menembus cakrawala, dan awan yang tak berujung tersebar atau musnah di bawah pedangki ini. Tidak ada hasil lain. Memamerkan kemampuannya, arogan dan lalim, menyapu bersih semua yang ada di hadapannya. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Bahkan sebelum dia muncul, hanya melalui pedangki itu sendiri, semua orang hampir bisa membaca konten yang sama, dan hati mereka secara tidak sadar bergetar. Sungguh seorang pembudidaya pedang yang hebat. Suara seorang wanita tua terdengar saat itu. Itu adalah nenek ular emas. Dia mengulurkan cakar ayamnya yang kurus dan dengan lembut membelai sepasang ular emas di tongkat jalannya. Dia berkata kepada utusan tujuh bintang, utusan, kalian memiliki penglihatan yang bagus. Hanya dari kipedang ini, kalian dapat mengatakan bahwa kultivasi pedang orang ini telah mencapai puncaknya, dan dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh naga es tingkat tujuh. Tentu saja, dia tidak tahu perubahan terakhir yang dilakukan naga es, kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya. Meskipun nenek ular emas ini adalah seorang tetua di tempat suci luar, dia jelas memiliki status tinggi di antara tujuh utusan bintang. Ketujuh orang itu menoleh untuk melihatnya, dan Tian Su berkata dengan hormat, Nenek, kamu benar. Meskipun kami menjanjikan bintang emas sebagai hadiah, jika bukan karena Raja Pemakan Surga, saya khawatir kami bahkan tidak akan dapat melihat ahli ini, apalagi meminta bantuannya. Star Gold tidak berguna. Dengan adanya orang ini, perjalanan ini akan jauh lebih aman, dan aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada yang mulia bintang? Pada saat ini, Nenek ular emas kembali ke keadaan mata setengah menyipit, seperti wanita tua yang sedang tertidur. Kata-katanya juga sedikit bertele-tele. Begitu dia selesai berbicara, karang yang tidak jauh dari sana tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Ketika debu mengendap, Zhang Fan sudah berdiri di atas karang yang pecah, dan tatapannya seperti kilat, menyapu semua orang. Wajar saja jika utusan tujuh bintang dan Nenek ular emas ada di sini. Zhang Fan mengangguk kepada mereka satu persatu, lalu menatap tajam ke arah lelaki tua berbaju hijau itu. Melihatnya, Zhang Fan sedikit mengernyit, dan bertanya, semuanya, siapa dia? Tian Su hendak berbicara, tetapi lelaki tua berbaju hijau itu melangkah maju dan berkata, Namaku Feng Lin Jian. Salam, sahabatku. Ying Long. Zhang Fan dengan santai mengucapkan nama dopelgangernya. Bagaimanapun, setelah ini, dia tidak akan lagi berhubungan dengan orang-orang ini, jadi dia tidak perlu berteman dengan mereka. Teman Feng diundang olehku. Di tahun-tahun awal, aku berhutang budi padamu. Kau telah berada di area laut Pulau Tandus besar sepanjang hidupmu, tetapi kau belum pernah melihat situasi di dasar gua ular. Meskipun aku sudah lama ingin membalas budi, aku tidak dapat pergi ke sana sendirian. Kali ini, aku harus bergantung padamu. Nenek ular emas berkata perlahan, dan sambil berbicara, dia terbatuk pelan dua kali, memperlihatkan usianya yang sudah tua. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara satu lebih atau satu kurang. Karena Feng Lin Jian adalah seorang pemburu binatang iblis, wajar saja jika dia tertarik dengan gua ular tanpa batas. Biasanya, Pulau Ular Melingkar tidak melarang para kultifator untuk masuk. Jika dia bisa memahami situasinya dan kembali lagi di masa mendatang, dia mungkin bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat yang sama, utusan tujuh bintang juga mengangguk seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini, tetapi mereka tidak bertanya sebelumnya karena wajah Nenek ular emas. Di antara orang-orang, hanya Tian Kuan yang sedikit mengernyit, dan segera bubar. Karena dia bersembunyi di kegelapan, tidak ada yang bisa melihatnya. Baiklah, semuanya sudah di sini, ayo berangkat. Nenek ular emas berkata perlahan sambil meregangkan tubuhnya. Terima kasih, temanku. Tian Su mengucapkan beberapa patah kata sopan kepada Zhang Fan, dan mereka bersembilan mengikuti di belakang Nenek ular emas, berjalan menuju sebuah gua yang tidak jauh dari sana. Ada banyak gua seperti itu di Pulau Ular Melingkar. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, akan tampak bahwa seluruh pulau itu seperti jaring. Pulau Ular Melingkar itu sendiri tidaklah kecil, tetapi yang terekspos di permukaan laut hanyalah puncak gunung es. Wilayahnya yang tak terbatas semuanya terhubung dengan ratusan juta gua ular. Ketika saya mendengar bahwa Anda akan datang, saya memberitahu semua rekan kultifator sebelumnya bahwa Pulau Ular Melingkar tidak akan menerima orang luar selama beberapa hari ke depan. Untungnya, semua orang memberi saya sedikit muka, dan kali ini, tidak akan ada orang luar saat kita masuk. Saat Nenek ular emas memimpin jalan, dia terus mengoceh. Mendengar ini, Zhang Fan dan yang lainnya diam-diam mengangguk. Jika mereka harus berurusan dengan semua jenis kultifator sementara itu, itu pasti akan menambah banyak masalah. Tidak apa-apa, tetapi dia takut jika mereka mengikutinya sampai ke dasar dan bertabrakan dengan ular raksasa yang tidak diketahui asalnya, mereka akan menjadi penghalang dan menambah kesulitannya. Apa yang terjadi sekarang tentu saja yang terbaik. Tujuh utusan bintang dan enam wanita lainnya mengikuti dari belakang Nenek ular emas, sementara Tian Su tertinggal dua langkah di belakang dan berjalan berdampingan dengan Zhang Fan. Saat mereka berjalan, dia menoleh dan berkata, Nenek sedang berkultifasi di wilayah laut lain dan tidak dapat dihubungi. Kupikir kita harus menunggu sebentar. Lagi pula, tanpa dia di sisi kita, akan jauh lebih sulit untuk memasuki gua ular tak terbatas. Untungnya, dia kembali saat ini, kalau tidak, aku khawatir kalian tidak akan menunggu apa-apa. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajah maskulin Tian Su. Entah mengapa, wajah itu memantulkan sedikit warna putih yang lembut, menambahkan sedikit kecantikan wanita, menyilaukan mata. Kebetulan sekali. Zhang Fan meliriknya dengan acu-ta'acu, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar beberapa kata, gua bawah tanah terdekat sudah muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, nenek ular emas berbalik dan berkata, Rekan kultifator, saat kita sampai di sana, sebaiknya kalian ikuti di belakangku dan jangan sampai terpisah. Saya familiar dengan bagian pertama jalan itu, jadi ini akan menghemat banyak tenaga kita. Semua orang mengangguk serempak, meskipun tidak akan ada bahaya pada awalnya, akan lebih baik jika mereka bisa menghemat tenaga. Melihat semua orang setuju, nenek ular emas memimpin dan memasuki gua. Setelah masuk, mereka berjalan tanpa suara sambil menyeduh secangkir teh. Baru saat itulah Zhang Fan menyadari bahwa gua miliar ular ini memang misterius. Meskipun mereka berada bermil-mil di bawah tanah dan dikelilingi oleh lautan dalam, cahaya di gua ular itu tidak redup sama sekali. Setidaknya bagi para kultifator dalam formasi inti emas mendalam seperti mereka, itu tidak berbeda dengan siang hari. Dia tidak tahu berapa banyak retakan yang telah dia lalui, dan berapa banyak tikungan dan belokan yang telah dia lalui, tetapi masih ada sinar matahari yang bersinar entah dari mana. Itu jelas merupakan cahaya matahari, tetapi setelah melalui begitu banyak tikungan dan belokan, itu sebenarnya memiliki dinginnya bulan. Selanjutnya, saat mereka perlahan-lahan turun, jamur-jamur kecil seukuran ibu jari perlahan-lahan muncul di tanah dan dinding-dinding batu. Jamur-jamur ini tumbuh dengan sehat di tempat yang lembab dan dingin ini, dan dari waktu ke waktu, mereka memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Setelah melewati sudut yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, mereka memasuki gua ular lainnya. Pada saat ini, nenek ular emas melihat jamur bercahaya yang jumlahnya semakin banyak dan berkata dengan ekspresi agak serius, jamur ini tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan dikenal sebagai jamur penyebar ular. Jika ada lebih banyak jamur penyebar ular, akan ada lebih banyak ular roh. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke sudut dinding batu. Di sana, jamur penyebar ular tumbuh sendiri, memancarkan fluoresensi berkabut. Di belakangnya, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. 564 Di gua 10 ribu ular, Yao Guang menatap ke depan. Di sana, sesosok berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, perlahan melangkah maju. Sesekali, saat ia berhenti, seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedangki, seperti bola cahaya berbentuk manusia. Itu adalah sejenis cahaya yang menyilaukan yang membuat orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Namun, itu bukan karena cahayanya, tetapi karena ketajaman gempa susulan yang langsung menusuk mata orang-orang, terasa seolah-olah matahari bersinar langsung ke mata mereka. Seluruh tubuh pedangki berkelebat, dan dalam radius 1 Zhang, puluhan ular roh meledak menjadi kabut darah dan menghilang. Aura semacam ini, kekuatan semacam ini, sepertinya. Yao Guang mengerutkan kening. Semakin dia melihat, semakin dia merasa familiar, seolah-olah dia pernah melihat aura seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Yao Guang, hati-hati. Tepat pada saat ini, seekor ular roh berwarna merah darah, terkendali, meliuk, lembut seakan tidak memiliki tulang, sangat lincah, benar-benar menghindari harta ajaib berbentuk bulan sabit, tiba-tiba mendekat. Sebelum mencapai tubuhnya, ular itu membuka mulutnya dengan ganas dan aura berdarah menyerang wajahnya. Berdasarkan auranya saja, dia tahu bahwa ini setidaknya adalah ular roh tingkat 4. Jika dalam keadaan normal, dengan harta sihir ajaib Yao Guang, dia mungkin tidak dapat melukainya, tetapi dia kebetulan melihat punggung Zhang Fan, dan untuk sesaat, dia tidak dapat bereaksi. Tepat saat dia hendak dicium oleh ular itu, tangan orang yang berbicara tadi dengan mudah melewati lingkaran cahaya harta karun ajaib cahaya bergetar dan meraihnya. Kemudian, salah satu jarinya dengan lembut dan cekatan menyentuh tubuh ular roh berwarna merah darah itu. Hem. Mendengar gerakan di belakangnya, Zhang Fan tiba-tiba berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Tangan itu, jari itu, bahkan lebih putih dari embun beku dan salju, tetapi di mata, ada semacam perasaan hitam pekat, seolah-olah di bawah putihnya salju ini, ada aliran malam. Jenis kegelapan yang pekat ini, murni dan dingin, tidak suram, tidak dingin, tetapi jenis kegelapan yang sangat murni, kegelapan yang murni. Tian Kuan. Orang yang berbicara dan bergerak adalah Tian Kuan, utusan tujuh bintang yang paling mudah diabaikan. Pada saat ini, dia tampak telah keluar dari kegelapan. Jari kecilnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan es misterius. Dalam sepersekian detik, kurang dari satu kaki di depan mulut ular ganas itu adalah wajah pucat pasi milik Yao Guang. Tujuh inci dari ular roh itu adalah jari misterius milik Megres. Keduanya membeku. Jika bukan karena desiran angin yang terus-menerus yang disebabkan oleh konvergensi energi spiritual, waktu akan tampak membeku. Segera setelah itu, warna merah pada ular roh berwarna merah darah itu tiba-tiba memudar, dan es muncul dari udara tipis, memecah keheningan. Ledakan. Seluruh ular roh berwarna merah darah itu, dari titik kontak, dibekukan sepenuhnya oleh ki dingin suanming. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ular beku. Kemudian, ia retak inci demi inci dan benar-benar membeku berkeping-keping oleh dingin yang tak tertahankan. Sungguh teknik yang luar biasa. Sisi gelap bintang, ki dunia bawah yang misterius, dan kegelapan misterius es misterius. Itu tidak mempermalukan nama Megres. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dalam hati. Terhadap Megres yang tidak mencolok ini, dia masih memperhatikannya. Ki darah jahat masih tersisa, tetapi ular roh telah hancur berkeping-keping. Pada saat ini, wajah pucat pasi yauguang memudar dan berubah menjadi merah, seolah-olah dia malu karena terganggu selama pertempuran. Segera setelah itu, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, kakak senior keempat, karena telah menyelamatkanku. Hati-hati. Megres mengangguk acuh tak acuh dan diam-diam mundur ke dalam kegelapan. Seolah-olah ki dunia bawah misterius yang menakjubkan tidak dilepaskan olehnya, dan sama sekali tidak menarik perhatian. Ini hanya selingan kecil. Semua orang hanya memperhatikannya sebentar sebelum mengalihkan pandangan. Sekarang, mereka sudah tahu mengapa, dalam seribu tahun terakhir, pulau ular melingkar tidak melarang para pembudidaya dari laut terdekat untuk menjelajah, tetapi tidak pernah menemukan sepasang ular emas kedua. Memikirkannya, meskipun tidak mudah untuk menemukan jenis ular emas yang berbeda, yang terpenting adalah bahwa gua seribu ular ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, bahkan utusan tujuh bintang, dengan kemampuan mereka yang luar biasa, merasa agak sulit untuk bergerak maju. Nenek, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sini? Tian Su dikelilingi oleh cahaya bintang yang terang, tetapi memberi orang rasa maskulin dan hangat. Setelah menghancurkan ular roh yang tiba-tiba menyerangnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di antara kerumunan, nenek ular emas adalah yang paling santai. Berjalan santai di garis depan, dia mendengar pertanyaan itu dan berkata perlahan, sebentar lagi, sebentar lagi, asalkan. Sebelum nenek ular emas sempat menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara retakan. Ketika dia melihat dengan saksama, itu adalah ujung tongkatnya. Pada saat yang sama, tongkat itu menghancurkan tulang-tulang putih yang terlihat setelah ular-ular itu mundur. Warna putih tulang-tulang itu membuatnya terasa seolah-olah semua saripatinya telah tersedot bersih, hanya menyisakan warna putih tulang yang mematikan. Selain itu, tulang-tulang itu sangat patah sehingga mereka hampir tidak bisa melihat bentuk manusia. Ada juga ular-ular roh yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu yang merayap di antara tulang-tulang itu, menambah kengerian. Walaupun ada banyak ular roh yang berdesakan di sepanjang jalan, tidak ada tumpukan tulang putih. Tentu saja, bukan berarti tidak ada orang mati. Kemungkinan besar para pembudidaya di pulau ular melingkar telah membersihkannya. Namun, berbeda dengan di daerah ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah bertemu dengan cukup banyak dari mereka. Tampaknya, seperti dikatakan nenek ular emas, dia tidak mengenal jalan di depannya. Dengan ekspresi tenang, dia menggoyangkan tongkat berkepala ular itu, dan tulang-tulang putih di tanah hancur menjadi bubuk. Nenek ular emas hendak melanjutkan teriakan keras. Ada seseorang di sini. Suaranya begitu keras hingga membuat gendang telinga semua orang sakit. Mereka semua adalah kultifator core formation, jadi ketahanan mental mereka luar biasa. Bahkan ketika kultifator light sucking realm itu dalam bahaya sebelumnya, dia tidak berteriak seperti ini. Begitu dia berbicara, semua orang menoleh untuk melihatnya. Itu dia. Feng Linjian. Orang yang berteriak itu tidak lain adalah Feng Linjian. Zhang Fan mengerutkan kening. Feng Linjian adalah seorang pemburu binatang iblis dan jejak kakinya ada di mana-mana. Tidak diketahui berapa banyak bahaya yang telah dia hadapi dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya seperti ini? Rekan-rekan Taois, tadi aku melihat sosok yang tampaknya memimpin ular roh ini. Setelah melihat orang ini, aku langsung masuk ke tempat ini. Melihat semua orang menoleh, Feng Linjian buru-buru menjelaskan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke sebuah gua dalam yang tidak jauh dari sana. Mereka telah melihat banyak gua seperti ini sepanjang perjalanan, tetapi mereka mengikuti di belakang nenek ular emas dan membiarkannya memimpin mereka, jadi mereka tidak pernah menjelajahinya. Sekarang Feng Linjian mengatakan ini, semua orang terkejut dan tidak mempercayai telinga mereka. Ular roh ini diperintah oleh seseorang. Bagaimana itu mungkin? Benar sekali. Aku tidak mungkin salah. Feng Linjian menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan pasti. Tidak ada yang meragukan hal ini. Bagaimana mungkin seorang kultifator tingkat lanjut dari level penyelesaian, seorang pemburu binatang iblis yang terkenal, bisa salah tentang hal ini. Asalkan kita bisa menangkap orang ini, maka rahasia pulau ular melingkar bisa terpecahkan. Saat dia berbicara, wajah Feng Linjian dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang dia katakan, selama dia bisa mengungkap rahasia tempat ini, hadiahnya akan besar. Mengesampingkan kemungkinan ular emas, hanya jumlah ular iblis saja sudah merupakan kekayaan yang cukup besar. Rekan-rekan Taoise, jangan menunda. Berhati-hatilah agar orang ini tidak lolos. Feng Lin melihat semua orang masih bergumam sendiri, jadi dia buru-buru berkata. Sebelum suaranya memudar, dia melesat dan bergegas menuju pintu masuk gua yang dalam, lalu menghilang dengan cepat. Hanya terdengar suara, desisan ular bergema di gua sepuluh ribu ular. Saya pergi dulu. Apa yang harus kita lakukan? Melihat ini, Tian Su terkejut dan berbalik untuk bertanya pada Tian Kuan. Ayo kita lihat. Saat dia berbicara, mata Tian Kuan segelap malam, memancarkan perasaan menyeramkan yang tak terlukiskan. Oke. Tian Su tampaknya percaya pada penilaian Tian Kuan. Dia menganggup dan membuat keputusan. Pada saat kritis, utusan tujuh bintang masih mengandalkan penilaian mereka sendiri. Mereka tidak menghormati nenek ular emas seperti yang terlihat. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak meminta pendapatnya. Mereka hanya menganggup padanya dan Sang Fan. Ketujuh wanita itu berlari menuju pintu masuk gua. Peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Mulut nenek ular emas terbuka dan tertutup, tetapi sebelum dia sempat mengeluarkan suara, mulut itu sudah menghilang. Sang Fan melihat dengan jelas bahwa wajah nenek ular emas langsung berubah gelap, wajahnya semuram air. Seseorang sedang memerintah. Huh. Suara dingin itu begitu rendah hingga tak terdengar, namun penuh dengan penghinaan dan kebencian. Seorang tetua luar tetaplah tetua luar. Dengan kata, luar, dalam namanya, dia adalah orang luar. Sang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan pergi. Tanpa menunggu jawaban nenek ular emas, pedangki miliknya bagaikan pelangi, menghancurkan semua ular spiritual di sepanjang jalan. Ia tiba-tiba menyerbu ke dalam gua. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk tahu bahwa nenek ular emas pasti datang. Jika sesuatu terjadi pada utusan tujuh bintang dan dia tidak ada di sisinya, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada aula bintang. Benar saja, begitu Zhang Fan memasuki pintu masuk gua, dia mendengar suara ular mundur di belakangnya dan lengan bajunya berkibar di udara. Feng Linjian, Tian Kuan, nenek ular emas. Menarik. Ekspresi aneh melintas di wajah Zhang Fan, lalu menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, dia melihat cahaya bintang redup di depannya, seperti langit malam tanpa bulan yang dipenuhi bintang-bintang terang. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa utusan bintang tujuh ada di sana, tetapi dia tidak melihat jejak Feng Linjian. Ketika ketujuh orang itu tidak menggunakan cahaya ilahi bintang sembilan surgawi, Zhang Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Namun, mereka adalah tujuh guru besar formasi inti, jadi wajar saja jika mereka bersikap sangat hati-hati. Hem. Roh ular. Tatapan mata Zhang Fan menajam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Big Deeper dan yang lainnya akan mengalami hal seperti itu. Hah. Pada saat itu, terdengar suara kebingungan dari belakangnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah nenek ular emas. Tuan pulau, mengapa ada roh ular di sini? Suara Zhang Fan mengandung sedikit rasa dingin. Seolah-olah angin dingin dari musim dingin terdingin telah bertiup, menusuk tulang dan jiwa seseorang. Wanita tua ini juga, tidak tahu. Nenek ular emas menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Kamu tidak tahu. Sebagai penguasa pulau ular melingkar, bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Zhang Fan terkekeh dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar beberapa kata, situasi tiba-tiba berubah. 565. Tujuh utusan bintang telah membentuk formasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka dikelilingi oleh roh ular, mereka sebenarnya aman dan tidak dalam bahaya. Akan tetapi, saat Zhang Fan hendak menanyai nenek ular emas, situasinya tiba-tiba berubah. Para roh ular, yang berkeliaran seolah-olah mereka memiliki beberapa keraguan, tiba-tiba mendesis seolah-olah mereka telah menerima perintah. Kemudian, sebuah bayangan muncul dari tubuh ular-ular yang menyeramkan dan gelap. Bayangan itu kabur dan tidak jelas, seolah-olah bagian atas tubuh manusia sedang meraung ke langit. Dalam sekejap, angin dingin dan roh jahat keluar. Suara-suara aneh yang menyerupai ratapan hantu dan desisan ular bergema di seluruh gua. Gelombang suara yang tak kasat mata itu saling bersilangan dan bergetar, menimbulkan riak-riak di udara seolah-olah memiliki substansi. Di area sempit ini, riak-riak itu tumpang tin di puluhan kali dalam sekejap, dan akhirnya berubah menjadi gemuruh tanpa suara yang mengguncang jiwa. Pada saat ini, bahkan Zhang Fan sedikit tercengang, apalagi utusan bintang tujuh yang berada di pusat serangan. Tujuh utusan bintang terhenti hampir pada saat yang bersamaan. Cahaya bintang yang menyelimuti mereka seperti bimas sakti juga terhenti. Perlindungan sempurna mereka tiba-tiba menghilang. Melihat monster setengah manusia dan setengah ular di sekitarnya hendak menerkam mereka, cahaya putih berkabut, seperti cahaya bulan dan cahaya bintang, langsung menyebar ke seluruh gua. Cahaya putih ini tampaknya memiliki efek menenangkan pikiran. Kemanapun cahaya itu lewat, tujuh utusan bintang menggigil pada saat yang sama dan terbangun dari linglung sesaat mereka. Mereka berteriak serempak, dan bimas sakti berputar. Alih-alih menyusut, ia mengembang dalam sekejap dan memaksa kelompok roh ular keluar. Kadang-kadang, satu atau dua roh ular tidak dapat menghindar tepat waktu dan terhisap ke dalam sungai bintang. Dalam sekejap, mereka meraung dan tercabik-cabik oleh cahaya bintang. Mereka berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang, dan menghilang ke dalam sungai bintang. Kekuatan yang bagus. Tidak heran roh ular tidak berani maju. Mereka pasti pernah menderita sebelumnya. Menyingkirkan manik penenang di tangannya, Zhang Fan melihat kekuatan sungai bintang dan tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati. Setelah membangunkan Seven Star Ambassadors dengan Calming Pearl, dia tidak menyerang lagi, juga tidak terus menanyai nenek ular emas. Sebaliknya, dia memfokuskan perhatiannya pada roh ular yang telah mundur sedikit. Pada saat ini, semua roh ular yang tersebar di sekitar sungai bintang memiliki tubuh ular roh. Perbedaannya adalah semua ular roh ini berwarna hitam pekat seolah-olah telah terkikis oleh Yin Qi. Begitu seseorang melihat mereka, orang akan merasa bahwa tidak ada jejak vitalitas di dalam diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan ki kematian yang melonjak. Ular-ular spiritual yang tidak tampak seperti makhluk hidup ini memiliki sepasang mata berwarna merah darah yang dipenuhi dengan kebencian. Tampaknya ada kebencian yang tak terbatas terkumpul di dalam diri mereka. Pada setiap tubuh ular, ada bayangan yang meraung. Bayangan ini melekat pada tubuh ular, dan tubuh mereka seperti hantu. Namun, ada aura merah darah yang mengelilingi tubuh mereka, terutama di bagian mata mereka. Mereka sama seperti ular di bawah mereka, dan semuanya berwarna merah darah. Itu adalah roh ular. Yang disebut roh ular, atau roh iblis atau roh jiwa, sebenarnya adalah istilah umum. Tidak harus ular. Seperti yang diketahui semua orang, para kultifator manusia dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual dan jiwa ilahi yang kuat. Hal ini terutama berlaku setelah mereka memulai jalur kultifasi. Oleh karena itu, jika kebencian dan jiwa ilahi mereka tidak hilang setelah kematian mereka, dan mereka berada dalam situasi yang menguntungkan, sebuah fenomena yang tidak akan pernah terjadi pada manusia, manusia, atau binatang iblis akan terjadi setelah kematian mereka, roh. Jika roh ini tidak memiliki makanan, ia akan terkikis oleh kebencian dan yinki selama bertahun-tahun, dan kemudian akan menjadi seperti hantu. Jika itu terjadi secara kebetulan atau dengan persiapan yang cukup, ia bahkan dapat berubah menjadi kultifator hantu. Tapi bagaimana jika ada reseki? Itulah roh iblis. Sama seperti roh ular di depannya, itu adalah sejenis monster yang lahir dari jiwa ilahi manusia yang masih ada dan jalinan kebencian yang menempati tubuh ular spiritual. Hal semacam ini sebenarnya tidak umum. Lagipula, agar kebencian membumbung tinggi ke langit dan jiwa ilahi tidak hilang bukanlah masalah sederhana, terutama bagi para kultifator dengan jiwa ilahi yang kuat. Mereka yang datang ke gua 10 ribu ular ini semuanya adalah penjelajah atau pemburu binatang iblis. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengabaikan hidup dan mati, tetapi mereka yang membunuh akan dibunuh. Memburu binatang iblis juga akan menyebabkan kematian binatang iblis. Ini adalah hal yang paling normal. Kebencian yang ditimbulkan tidak cukup untuk menghasilkan roh ular. Bahkan jika ada satu atau dua pengecualian, tidak mungkin begitu banyak yang akan dihasilkan. Dengan sekali pandang, jumlahnya tidak kurang dari 10, dan inilah yang dilihatnya. Dia tidak tahu berapa banyak yang tidak dia lihat. Dengan jumlah dan konsentrasi yang begitu besar, jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada hantu di antara mereka, Zhang Fan akan menjadi orang pertama yang meragukannya. Itulah sebabnya dia mempertanyakan adegan sebelumnya. Dengan jurus ini, ia mematahkan kemampuan menghisap jiwa roh ular dan secara alami memasuki garis pandang mereka. Namun yang aneh adalah roh-roh ular ini tidak menyerang, juga tidak terus mengepung utusan tujuh bintang. Sebaliknya, mereka perlahan mundur dan bersembunyi dalam kegelapan. Hmm, aneh. Melihat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit dan mendapati bahwa segala sesuatunya tidak mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, roh ular adalah monster dan tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Namun, melihat penampilan mereka, jelas bahwa seseorang sedang memerintah mereka. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhang Xuan, dan sebuah nama muncul dalam benaknya. Feng Lin Jian. Mungkinkah itu dia? Mengapa dia melakukan hal ini? Tanpa petunjuk apapun, ekspresi Zhang Fan berubah. Dalam jangkauan indera ilahinya, semua bayangan dan bayang-bayang tampak hidup dalam sekejap, menggeliat pelan seperti lingkaran, membungkus dirinya dan nenek ular emas di dalamnya. Sungguh besar selera makannya. Zhang Fan tersenyum dingin, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mendekati utusan tujuh bintang. Di belakangnya, wajah nenek ular emas tampak muram, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikuti dari dekat. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Zhang Fan dan yang lainnya bertemu dengan utusan tujuh bintang. Sungai bintang pun mengalir, dan sebuah celah terbuka bagi mereka untuk masuk. Begitu mereka masuk, Tian Su berkata, Terima kasih, rekan Dao Isying, atas apa yang baru saja Anda lakukan. Tian Su berterima kasih kepada Anda. Kita berada di perahu yang sama, jangan terlalu sopan. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, Mari kita pikirkan cara menyelesaikan situasi di depan kita. Siapapun yang memiliki mata yang jelit tahu bahwa situasi di depan mereka tidak semudah itu untuk dipecahkan. Hampir mengikuti di belakang Zhang Fan, kegelapan itu seperti gelombang yang begelombang, menekan dengan kuat. Meskipun pihak lain tidak muncul, Zhang Fan dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan gelombang kengganan dan kebencian dalam kegelapan dengan indera ilahi mereka. Roh ular itu ternyata jauh lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Di antara ketujuh wanita itu, beberapa memandang Zhang Fan dengan rasa terima kasih, beberapa memandang dengan waspada kekegelapan di sekitarnya, dan terus-menerus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Hanya Megres yang memiliki pandangan yang mendalam di matanya, tidak meninggalkan nenek ular emas sejenak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melangkah maju, dan indera ketuhanan ketujuh orang itu terhubung menjadi satu. Tiba-tiba, seluruh sungai bintang berubah posisinya seperti nebula. Di antara mereka, Zhang Fan dan nenek ular emas berada di tengah. Meskipun perubahannya kecil, namun tidak luput dari perhatian kenam saudari yang terhubung oleh indera ilahi. Bahkan ekspresi Zhang Fan dan nenek ular emas pun berubah pada saat yang bersamaan. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tertarik, seolah-olah sedang menonton drama. Ekspresi nenek ular emas langsung berubah, dan dia berteriak, Utusan bintang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Nenek, apakah kamu tidak mengerti? Orang yang berbicara adalah Megres, tetapi karena dia berada di tempat paling gelap di sungai bintang, hanya siluetnya yang bisa terlihat, dia berkata dengan nada sinis. Apa yang bisa diketahui seorang wanita tua? Ekspresi wajah nenek ular emas berubah, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Pada saat ini, Tian Su dan yang lainnya menunjukkan ekspresi pengertian. Dengan sebuah pikiran, sungai bintang yang awalnya dipandu oleh Megres tiba-tiba mengeras. Awalnya, ketika mereka tiba-tiba diserang, Zhang Fan adalah seorang pengamat, jadi dia tidak memikirkannya. Sekarang setelah Megres mengingatkan mereka, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Kamu tidak tahu, kalau begitu, nenek, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi dengan roh ular ini? Megres berkata sambil tersenyum tipis. Dari awal hingga akhir, tidak ada sedikitpun kegembiraan dalam suaranya, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan orang tua. Huff, bagaimana aku tahu, mungkin orang-orang ini serakah dan melebih-lebih diri mereka sendiri. Mereka mati dengan terpaksa, jadi siapa yang bisa mereka salahkan? Nenek ular emas mendengus jijik. Tepat saat dia selesai berbicara, kegelapan yang memenuhi langit tiba-tiba mendidih, seolah-olah seluruh gua akan terbalik. Kebencian yang tak terbatas, menyatu menjadi aura gelap dan berat yang menekan. Berada di dalamnya, tiba-tiba ada perasaan tertekan yang membuat sulit bernapas. Nenek, apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kami, tapi Megres takut. Aku takut kau akan membuat kita seperti ini. Suara Megres tiba-tiba meninggi seperti guntur, meledak di telinga semua orang. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan benar-benar melepaskan diri dari kegelapan, memperlihatkan dirinya di depan semua orang. Suan Ming Aiscil miliknya menekan nenek ular emas seolah-olah memiliki substansi. Mendengar ini, Zhang Fan menganggukkan kepalanya diam-diam. Dia mulai mengagumi Megres. Meskipun ada banyak roh ular di sekitar dan mereka kuat, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Namun, nenek ular emas berbeda. Jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas atau menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, itu akan menjadi masalah terbesar jika dia menggunakan beberapa trik di tengah pertempuran sengit atau saat memimpin jalan. Benar-benar lelucon. Gadis bodoh, komentarmu tidak bertanggung jawab. Pulau ular melingkarku telah melayani aulah bintangmu selama seribu tahun. Saat itu, bahkan yang mulia bintang belum lahir, apalagi dirimu. Beraninya kau meragukanku. Nenek ular emas tiba-tiba menjadi murka dan berteriak keras, kamu pikir kamu siapa? Saya seorang penatua di tempat suci luar, dan Anda tidak bisa berbuat semau Anda. Jika kau punya pendapat, kau bisa mendiskusikannya dengan yang mulia bintang. Tapi sekarang, kau tidak boleh begitu lancang. Saat nenek ular emas berbicara, dia melambaikan tongkat ular emasnya, dan sepasang ular emas heterogen di tongkat itu tampak terbangun. Mereka melengkungkan tubuh mereka dan mendesis, seolah-olah mereka akan melesat keluar kapan saja. Para utusan tujuh bintang terdiam ketika melihat ekspresi nenek ular emas yang seolah siap menyerang kapan saja. Mereka takut pada sepasang ular emas itu, dan jika mereka tidak menyerang, mereka akan menjadi bahaya tersembunyi. Tanpa sadar, tatapan ketujuh orang itu tertuju pada Zhang Fan. Dia seorang yang bervariasi. Haha, teman-teman, mengapa kalian tidak membiarkan seseorang keluar dan menjelaskannya? Zhang Fan tiba-tiba tersenyum, dan suaranya terdengar dari jauh. Bagaimana menurutmu? Feng Lin Jian, rekan kultifator Feng. 566. Bagaimana menurutmu? Feng Lin Jian, rekan Taoise Feng. Suara Zhang Fan terdengar dari kejauhan. Energi spiritual yang terkandung dalam suaranya mengguncang kegelapan yang perlahan mengelilinginya, membuatnya bergetar seperti ombak. Mereka bergema dan tumpang tindih satu sama lain, menciptakan perasaan jauh yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Begitu kata-kata itu diucapkan, Zhang Fan berdiri diam dan menatap kegelapan yang tampaknya marah padanya. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak khawatir tentang roh-roh ular yang dapat menyerbunya kapan saja. Setelah hening sejenak, sebuah suara yang familiar terdengar dari kegelapan. 7 Utusan, rekan Tao Ying Long, jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya mohon maaf. Benar saja, itu suara Feng Lin Jian. Bedanya, suaranya tidak lagi tenang dan waspada seperti biasanya. Yang menggantikannya adalah kegilaan yang tak bisa disembunyikan, bahkan dalam kata-kata permintaan maaf. Begitu kegilaan ini masuk ke telinganya, alis Zhang Fan berkerut tanpa disadari. Orang ini tiba-tiba bertindak sangat aneh, pasti ada sesuatu yang merangsang pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil baginya untuk melepaskannya. Rekan Tao Is Feng, apakah kau ingin menjadi musuh Aula Bintang kami dengan melakukan hal ini? Orang yang berbicara adalah Tian Su. Meskipun dia dikelilingi oleh roh ular yang tak terhitung jumlahnya, suaranya masih sombong seperti sebelumnya. Ketika dia menyebutkan tiga kata, Aula Bintang, dia terdengar lebih sakral. Aula berbintang. Aula berbintang. Hahaha. Jadi kenapa kalau itu Aula Bintang? Apa masalahnya? Selama aku bisa membalas dendam, aku, Feng Lin Jian, tidak takut pada siapapun. Jika kalian bertujuh gadis berani menghentikanku, aku akan membunuh kalian semua. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi ketujuh gadis itu berubah hampir bersamaan. Seolah-olah kesucian di hati mereka telah dilanggar. Seluruh galaksi berfluktuasi, seolah-olah akan melonjak keluar dan membunuh Feng Lin Jian yang bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, Tian Kuan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan menghentikan dorongan para suster. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Feng Lin Jian, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas, kami tujuh saudari, sebagai utusan, tidak akan membiarkanmu membunuh orang-orang di Aula Bintang kami di depan kami. Pada mulanya, dia acu-ta'acu terhadap kompromi, tetapi kemudian, dia menjadi luar biasa teguh dan tak tergoyahkan. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tersenyum dan memandang ketujuh gadis itu dengan pandangan baru. Dia memiliki harga diri sebagai pengikut sekte, dan dia juga tahu bagaimana menilai situasi. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dari awal hingga akhir, mereka telah mengabaikan satu hal. Terlepas dari apakah itu Feng Lin Jian atau utusan tujuh bintang, tidak ada dari mereka yang menyebutkannya. Itu adalah serangan roh ular yang dilihat Zhang Fan dan yang lainnya di awal. Kali ini, jelas bahwa Feng Lin takut pada ketujuh orang itu, atau lebih tepatnya, ia takut pada cahaya ilahi bintang sembilan surga mereka. Ia ingin mengejutkan mereka dan menyingkirkan satu atau ketujuh orang itu sekaligus sehingga mereka tidak akan menghalanginya di masa mendatang. Lagi pula, di mata orang luar, Nenek Ular Emas adalah anggota Aula Bintang. Jika dia ingin berurusan dengannya, mustahil untuk tidak mempertimbangkan keberadaan Aula Bintang. Megres cukup pintar untuk menanyai Nenek Ular Emas di depan semua orang. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Nenek Ular Emas, dia menarik garis yang jelas antara tindakannya dan Aula Bintang. Dia menunjukkan bahwa mereka tidak akur satu sama lain, memberi Feng Lin pilihan. Jika dia benar-benar memberi tahu mereka alasannya, mereka tidak perlu bertarung sampai mati demi kehormatan Aula Bintang. Maka itu akan baik untuk semua orang. Nenek Ular Emas akan dibiarkan bertarung dengan Feng Lin Jian, dan mereka bisa lolos. Baik Feng Lin Jian maupun Nenek Ular Emas menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Tian Kuan, wajah Nenek Ular Emas tiba-tiba berubah jelek. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga hampir tertanam di tongkat jalan ular emas itu. Feng Lin Jian terdiam sejenak, lalu dia menghela nafas dan berkata, Oke, jadi bagaimana kalau aku beritahu padamu? Begitu dia selesai berbicara, gas hitam itu menggelinding dan memberi jalan bagi seseorang. Di ujung sana, Feng Lin Jian berdiri dengan jubah hijau, dikelilingi oleh roh ular. Meskipun dia muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Matanya tertuju pada wajah tua Nenek Ular Emas. Kebencian di matanya tidak kalah dengan roh ular yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, ada seekor ular raksasa di bawah gua seratus juta ular ini. Begitu dia mengatakan ini, ketujuh gadis itu dan Zhang Fan semuanya tersentuh. Bukannya mereka tidak tahu tentang hal itu, tetapi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya diketahui oleh seorang kultifator nakal seperti Feng Lin Jian. Tujuh utusan bintang adalah pakar dari Aula Bintang, dan tujuan perjalanan ini adalah untuk menemukan emas bintang. Tentu saja, Yang Mulia Bintang akan menjelaskannya kepada mereka. Dan Zhang Fan secara khusus diperingatkan oleh Sutuntian, jadi tidak mengherankan jika dia mengetahuinya. Namun, bagaimana Feng Lin Jian mengetahuinya? Tetapi mereka tidak menyelah narasi Feng Lin Jian, dan mendengarkannya dengan tenang. Sebenarnya, Feng Lin Jian datang ke gua seratus ribu ular bukan pertama kalinya, bahkan bukan kedua kalinya, tetapi berkali-kali. Namun, dia selalu bersembunyi di antara para pembudidaya nakal dan tidak menarik perhatian apapun, jadi nenek ular emas tidak mengenalinya. Pertama kali dia datang adalah ratusan tahun lalu, saat dia masih seorang kultifator kecil di tahap pemurnian Qi. Sekarang, Feng Lin Jian sedikit terkenal di wilayah laut pulau Tandus Besar. Namun saat itu, dia hanyalah murid tingkat rendah dari keluarga kultifator kecil yang tidak berguna. Keluarganya mencari nafkah dengan berburu binatang iblis selama beberapa generasi, dan tingkat kultifasi tertingginya hanya pada tahap pembentukan fondasi. Feng Lin Jian hanyalah seorang junior di tahap pemurnian Qi, jadi dia harus pergi berburu binatang iblis untuk memenuhi kebutuhan kultifasinya. Keluarganya yang beranggotakan lebih dari sepuluh orang, seperti pembudidaya nakal biasa di wilayah laut pulau Tandus Besar, datang ke pulau ular melingkar untuk mencari peluang. Tentu saja, bagi mereka, mereka hanya ingin membunuh beberapa ular spiritual. Mereka tidak menyangka akan terlibat dalam badai yang tak terduga. Pada saat itu, entah mengapa, ular-ular spiritual di depan gua menghilang, dan jalannya mulus. Meskipun ini tidak biasa, hal itu juga membangkitkan rasa ingin tahu dan keserakahan semua orang. Dikatakan bahwa seorang kultifator pulau ular melingkar merilis berita bahwa ketika nenek ular emas generasi pertama memperoleh sepasang ular spiritual, situasinya juga seperti ini. Semua orang berkerumun, dan dengan mudah mencapai gua seratus ribu ular. Maka yang menyambut mereka bukanlah ular rohani, bukan pula ular emas, melainkan suatu formasi, suatu formasi pengorbanan. Saat itu, seluruh gua seratus ribu ular tampak berubah menjadi api penyucian. Di ruang yang luas itu, muncul formasi berwarna merah darah, seolah melahap langit dan bumi. Aura merah darah yang mengerikan memenuhi udara, dan apapun yang disentuhnya akan terseret ke dalam formasi itu, lenyap seketika. Pada saat itu, ada lebih dari seribu kultifator di gua seratus ribu ular, terlepas dari tingkat kultifasi mereka. Para pembudidaya ini berlari menyelamatkan diri, dan sosok mereka menyebar ke puluhan ribu gua yang tidak dapat dijelajahi oleh siapapun. Namun, kemanapun mereka berlari, mereka tidak dapat lolos dari kabut merah darah. Pada akhirnya, begitu kabut merah darah menyentuh seseorang, terlepas dari apakah mereka adalah ahli formasi inti atau kultifator pelatihan ki, darah, daging, dan esensi mereka semuanya tersedot keluar, hanya menyisakan kerangka yang kosong. Ketakutan yang tak tertahankan seperti itu langsung menghancurkan keinginan semua orang untuk melawan. Hanya ada satu pikiran yang tersisa, melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Keluarga kecil tempat Feng Lin Jian tinggal juga tidak terkecuali. Entah mereka beruntung atau pihak lain memandang rendah mereka, tetapi mereka berhasil melarikan diri hingga ke gua kecil yang tidak pernah didatangi siapapun selama ribuan tahun. Pada saat itu, ribuan petani hampir semuanya mati. Seluruh gua seratus ribu ular bagaikan kota hantu. Di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Di saat-saat terakhir yang mengerikan, Feng Lin Jian muda terus membuka matanya lebar-lebar. Ia ingin melihat apa yang telah merenggut nyawa seluruh keluarganya. Mungkin Tuhan telah mengasihaninya, karena dia menyaksikan sendiri kakek, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan pamannya jatuh satu per satu di depannya. Matanya dipenuhi darah, tetapi matanya masih terbuka lebar. Akhirnya, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ular, ular raksasa. Sepanjang hidupnya, bahkan ratusan tahun berikutnya, dia belum pernah melihat ular raksasa yang begitu menakutkan lagi. Ular yang dengan rakus menjulurkan mulutnya ke dalam formasi dan menghisap daging serta darah keluarganya, teman-temannya, dan semua pembudidaya yang melarikan diri bersamanya, akhirnya mengeluarkan sendawa yang puas. Sekarang, Feng Lin Jian tidak tahu apakah itu karena formasinya telah mencapai batasnya, atau apakah ular raksasa itu telah memakannya sampai habis. Apapun itu, di luar dugaannya bahwa dia, yang merupakan kultifator pelatihan kiterlemah, telah selamat dari kengerian kematian seorang master formasi inti. Ya, dia selamat, satu-satunya di antara ribuan pembudidaya. Setelah itu, di tempat yang dipenuhi tulang-tulang putih dan keheningan yang mematikan ini, Feng Lin Jian muda muncul dengan keberanian yang tak terbayangkan oleh siapapun. Dia menyeka darah dan air matanya, mengumpulkan beberapa tas kiankun di sudut tersembunyi, lalu menyelinap keluar dari gua seratus ribu ular. Mungkin karena teror ular raksasa itu, bahkan para kultifator di pulau ular melingkar tidak berani mendekatinya. Tanpa diduga, seorang kultifator pelatihan ki kecil seperti dia berhasil melarikan diri. Selama ratusan tahun berikutnya, ia menggunakan sumber daya kultifasi yang dijarahnya untuk berlatih keras. Kemudian, karena kehati-hatiannya, ia bersumpah untuk tetap hidup untuk membalas dendam berdarah ini. Ia hidup sampai hari ini dan membuat nama besar untuk dirinya sendiri. Anda berbicara tentang wabah ular spiritual ratusan tahun yang lalu. Anda seorang yang selamat dari masa itu. Mendengar ini, Tian Su tampaknya teringat sesuatu dan berseru. Ya, itu memang bencana yang disebabkan oleh ular, namun itu juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Feng Lin Jian berkata dengan suara yang menggertakkan giginya. Meskipun mereka tidak jauh, Zhang Fan dan yang lainnya masih bisa melihat dengan jelas darah merah terang di bibirnya. Agahnya, kengerian tahun itu masih menghantuinya di malam hari. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang terdiam. Ya, bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa penguasa pulau ular melingkar tidak terlibat dalam hal seperti itu. Menambah bahan bakar ke dalam api, menutup mata terhadapnya, dan menyembunyikan berita, pasti ada banyak orang yang terlibat. Apa hubungan antara wanita tua ini dan ular raksasa itu? Atau, apa identitas penguasa pulau ular melingkar? Dari penuturan Feng Lin, Zhang Fan tak kuasa menahan rasa curiga di dalam hatinya. Ia bahkan menduga bahwa mungkin ada alasan tersembunyi di balik legenda ular emas yang tak sengaja ia temukan dan munculnya angin dan air. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada nenek ular emas. 567. Kalau begitu, di bawah tatapan semua orang, nenek Jin Se, yang wajahnya muram, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, bencana ular saat itu disebabkan olehmu. Benar sekali, aku bukan lawanmu dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, belum lagi Steri Hall mendapat dukungan dari penyihir tua sepertimu. Untungnya, surga mengasihaniku. Aku cukup beruntung mendapatkan, bencana ular, yang khusus digunakan untuk menghadapi binatang iblis berjenis ular di gua seorang kultifator kuno dan diam-diam melepaskannya ke tempat terkutuk ini. Aku tidak menyangka bahwa meskipun sejumlah besar ular roh terbunuh, mereka masih dikendalikan olehmu. Sungguh metode yang bagus. Berbicara tentang ini, semua orang hampir bisa mendengar gertakan gigi yang tak bisa disembunyikan dalam suara Feng Linjian. Jika nenek Jinsei berdiri di depannya, dapat dibayangkan bahwa dia pasti akan menelannya hidup-hidup. Pada akhirnya, saya harus membawa penawarnya sebagai tanda belas kasihan. Begitulah cara saya sampai ke titik ini. Kebencian itu berubah menjadi aura pembunuh. Di bawah suara dan ekspresinya yang garang, itu adalah kebencian yang tidak bisa dihapus bahkan jika dia dipotong-potong. Untungnya, surga punya mata. Saat aku mengantarkan penawarnya, aku kebetulan melihat roh-roh ular ini. Di antara mereka ada ayahku, kakekku, ibu, saudara-saudaraku, dan para tetua. Dengan bantuan mereka, Jinsei, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ketika menyebut roh-roh ular itu, wajah Feng Linjian akhirnya menunjukkan ekspresi selain kebencian. Ada nostalgia, rasa sakit, dan kerumitan yang tak terlukiskan. Dalam kegelapan, tidak diketahui berapa banyak roh-roh ular yang tampaknya juga merasakan makna kata-kata Feng Linjian. Tiba-tiba, mereka meraum tanpa suara, mengaduk fluktuasi gas hitam di langit. Itu seperti binatang raksasa prasejarah yang menakutkan untuk melahap segalanya. Merasakan semangat dalam kegelapan tanpa batas ini, ekspresi setiap orang tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius. Meskipun Feng Linjian tidak mengatakannya secara rincin, Zhang Fan dan yang lainnya juga dapat menebak bahwa Feng Linjian memiliki kesempatan untuk menghilangkan gangguan ular roh dan kembali ke tempat di mana orang-orang yang dicintainya telah meninggal di masa lalu. Tidak ada yang tahu apakah dia datang ke sini untuk mengenang atau berduka. Singkatnya, dia menemukan roh-roh ular ini di sini. Kemudian, dia pasti menggunakan identitas dan metode khusus untuk mengendalikan roh-roh ular. Kemudian, dia menggunakan kebencian roh-roh ular ini terhadap nenek Jinse untuk menciptakan situasi saat ini. Pada saat ini, roh ular di sekitarnya tanpa kehilangan kendali. Tanpa disadari, kegelapan yang tak terbatas mendidih dan menyebar. Kebencian dan raungan dapat terdengar dengan jelas. Ada juga ki spiritual yang kacau bercampur dengan angin kencang. Itu seperti awal dari badai. Itu bergema di gua tanpa alasan, membuat suara merintih. Meskipun dikelilingi oleh utusan tujuh bintang, nenek ular emas terus mencibir seolah-olah semua yang dikatakan Feng Linjian hanyalah lelucon. Tidak jauh dari situ, entah itu tujuh wanita atau Zhang Fan, mereka dapat dengan jelas melihat Feng Linjian melotot ke arah nenek ular emas. Tanpa disadari, dua aliran air mata darah keruh mengalir di wajahnya. Seorang ahli yang bermartabat di tahap pembentukan inti akhir telah hidup dalam kebencian yang tak ada harapan selama ratusan tahun. Dalam keadaan seperti itu, umur panjang seorang kultifator abadi juga merupakan semacam siksaan. Sambil mendesah, tujuh utusan bintang mundur selangkah tanpa komunikasi apapun. Sungai bintang menyusut dan membiarkan nenek Jinse keluar. Tindakan ini sangat jelas. Itu berarti bahwa Aula Bintang tidak akan lagi peduli dengan nenek Jinse. Dengan melakukan hal itu, meskipun mereka tidak ingin menghalangi balas dendam Feng Linjian, itu juga merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Aula Bintang tidak tahu apapun tentang tindakan nenek ular emas. Jelas bahwa dia tidak setia atau telah berkolusi dengan kekuatan lain. Jika mereka mengabaikan pencarian emas bintang dan bertarung sampai mati dengan roh-roh ular ini dan Feng Lin demi orang seperti itu, mereka benar-benar bodoh. Terjepit di antara Zhang Fan dan yang lainnya, Feng Linjian, dan roh ular, bahkan jika sepasang ular emas itu luar biasa, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa nenek Jinse. Tanpa diduga, pada saat ini, nenek ular emas, yang telah bertindak tidak normal, menjadi tenang. Dia mengabaikan roh ular yang mendekat dan tertawa pelan, mengabaikan Feng Linjian, yang penuh dengan kegembiraan balas dendam. Tawanya awalnya samar-samar, seolah-olah hanya ada di dalam mulutnya. Kemudian, tawanya berangsur-angsur menjadi tajam, hingga bergema di seluruh gua. Kemudian, tiba-tiba berhenti. Ada yang salah. Pada saat ini, entah itu Zhang Fan atau Feng Linjian, mereka semua merasa segala sesuatunya tampak berada di luar kendali mereka. Nenek Jinse tidak terlihat seperti kura-kura dalam totles dan tidak punya jalan keluar. Sebaliknya, dia tampak punya rencana. Dalam tawanya, bahkan ada rasa kasihan. Gadis Bao, jangan pikir kalau bukan kamu, aku akan mati di sini hari ini. Apa hebatnya Sterry Hall, kau hanyalah kerangka dalam kuburan, berjuang di ambang kematian. Utang hari ini, kita selesaikan lain hari. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Setelah Nenek Jinse selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Feng Linjian. Dia tidak melihat utusan tujuh bintang yang telah sangat dihina. Dia mencibir dan berkata, Feng Linjian, aku tidak menyangka kamu adalah sisa-sisa orang-orang yang tidak berguna itu. Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang balas dendam. Saat dia berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi fanatik. Temperamen aslinya sebagai seorang ahli telah hilang. Rambut putihnya acak-acakan menutupi wajahnya, membuatnya tampak gila. Bisa berkorban kepada dewa ular, menyatu dengan dewa ular selamanya, hidup sepanjang langit dan bumi. Betapa mulianya ini, kau masih belum puas, kau pantas dibunuh. Begitu dia mengatakan ini, bukan hanya Feng Linjian yang merasa sedih dan marah, tetapi bahkan Sang Fan pun mengerutkan kening. Apakah wanita tua ini sudah gila? Apakah ini yang seharusnya dia katakan? Selamanya sebagai satu, hidup sepanjang langit dan bumi, atau mulia. Bahkan wanita desa bodoh yang setiap tahun mempersembahkan korban kepada dewa gunung dan dewa sungai tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ini adalah ahli hebat di tahap pembentukan inti akhir. Kedua kalimat ini membuat roh ular dari Aula Bintang dan Feng Linjian begitu marah hingga mereka melompat berdiri. Nenek Jinse dengan santai membelai dua ular emas di tongkat jalan berkepala ular, membiarkan mereka merangkat ke lengannya yang kurus. Dia berkata dengan lemah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tidak bagus. Begitu suara sekilas ini memasuki telinga mereka, semua orang langsung merasa ada yang tidak beres. Feng Linjian tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu hari ini. Hanya dari fakta bahwa dia bisa mengendalikan roh-roh ular yang penuh dengan kebencian dan tidak punya pikiran lain, seolah-olah mereka adalah tangannya sendiri, mereka tahu cara dan usahanya yang telaten. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak segera membalas dendam? Rintangan terakhir, Zhang Fan dan orang-orang di Aula Bintang, sudah tidak ada lagi. Tepat saat kawanan roh ular itu meraung dan menyerbu bagai angin dan awan, tiba-tiba terjadi perubahan situasi. Nenek Jinse tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjepit sepasang ular emas itu dengan kedua cakarnya. Kekuatannya begitu besar sehingga ular emas itu mendesis dan membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah sedang memuntahkan sesuatu. Dengan ini, kecuali para roh ular yang tidak tahu apa itu hidup dan mati, Zhang Fan dan utusan tujuh bintang yang paling dekat dengan Nenek Jinse semuanya melompat dan terbang menjauh. Bisa ular emas ini termasuk langka di dunia. Jika bisa mengenai tubuh mereka, bahkan dengan kultivasi mereka, mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka harus berhati-hati. Setelah berdiri, mereka mendonga dan melihat bahwa yang dikeluarkan dari sepasang ular emas oleh Nenek Jinse bukanlah bisa seperti yang mereka bayangkan, melainkan dua awan kabut berwarna merah darah. Darah. Dia adalah. Di bawah tatapan bingung semua orang dan angin kencang yang dibawa oleh roh-roh ular, Nenek Jinse tertawa liar, dengan perlindungan dewa ular, siapa yang bisa membunuhku. Haha. Di tengah tawanya yang liar, dua awan kabut darah yang dimuntahkan ular emas itu tiba-tiba mengembang dan membungkus seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya merah bersinar terang dan bau darah menyebar. Untuk sementara waktu, seluruh gua ditutupi oleh kabut darah yang tak berujung, persis seperti pemandangan yang digambarkan oleh Feng Lin. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari tengah kabut darah, seolah-olah udara telah meledak. Begitu suara itu masuk ke telinga, dari tempat itu juga terdengar raungan tak rela para roh ular. Disertai suara batu yang meledak, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan kebencian yang amat besar dan tak punya pilihan lain selain melampiaskan amarahnya. Mungkinkah melihat pemandangan ini dan memikirkan tindakan Nenek Jin Seh tadi, sebuah pikiran muncul di benak Zhang Fan. Tanpa ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang bertiup, menyebarkan kabut darah yang tak berujung. Ini. Untuk pertama kalinya, mata Zhang Fan terfokus pada tempat Nenek Jin Seh berdiri. Tidak ada seorang pun di sana, hanya puluhan roh ular, berkeliaran di tempat yang sama, mengaum dan menghancurkan semua yang terlihat. Di tanah, noda darah yang pekat telah berubah menjadi bekas yang dalam. Meskipun roh ular telah menghancurkan lebih dari setengahnya, itu sudah cukup untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Teknik melarikan diri roh keturunan darah. Kata-kata yang sama berubah menjadi seruan, keluar dari mulut Zhang Fan dan yang lainnya pada saat yang sama. Tiba-tiba, semua orang menyadari kekuatan ajaib ini. Ini bukanlah teknik rahasia yang luar biasa. Bisa dikatakan teknik ini tersebar luas, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya. Teknik ini sebenarnya adalah kekuatan magis dari binatang iblis. Dengan darah binatang iblis, kekuatan magis tersebut dapat menciptakan susunan transmisi dari udara tipis dalam jarak dekat, yang secara langsung berteleportasi ke sumber garis keturunan. Kekuatan sihir semacam ini perlu meminjam kekuatan spiritual dari binatang iblis lawan saat digunakan. Kedua, ia membutuhkan darah langsung dari binatang iblis untuk membimbingnya. Terakhir, jarak teleportasi tidak jauh, jadi tidak terlalu berguna. Pada awalnya, itu hanya sarana bagi binatang iblis yang kuat untuk melindungi keturunan mereka dari jarak dekat. Namun, ketika nenek Jinse menggunakannya saat ini, dia tiba-tiba keluar dari kesulitan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, hampir mustahil bagi Feng Linjian untuk membunuhnya lagi dengan kultifasinya. Ternyata itu adalah teknik melarikan diri dari roh keturunan darah. Ada yang salah dengan sepasang ular emas itu. Di antara kerumunan, hanya Zhang Fan yang memiliki hubungan paling sedikit dengan nenek Jinse. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Tentu saja, dialah yang paling cepat menyadari masalah tersebut hampir seketika. Sepasang ular emas itu bukanlah mutan legendaris. Mereka jelas merupakan keturunan langsung dari ular mata laut raksasa. Jika bukan, bagaimana mungkin ada binatang iblis kuat yang dapat menggunakan teknik ini dari jarak dekat? Bukankah mereka mengatakan bahwa ular mata laut raksasa tidak memiliki kebijaksanaan spiritual? Untuk sesaat, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk meragukan kata-kata Sutuntian. Hanya dari teknik melarikan diri roh keturunan darah, dia tahu bahwa sepasang ular emas itu jelas diturunkan oleh ular mata laut raksasa. Ini tidak lebih dari sekadar jebakan. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh binatang iblis yang tidak punya kebijaksanaan spiritual? Legenda sungguh tidak dapat dipercaya. 568 Legenda benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhang Fan tersenyum getir. Ia sudah tidak berminat lagi untuk memikirkan masalah ini. Masalah sudah di depan matanya. Tiba-tiba kehilangan target kebencian seumur hidup mereka, roh-roh ular yang dikumpulkan di gua kecil ini oleh Feng Lin tiba-tiba kehilangan kendali. Dalam kegelapan yang tak terbatas, gas hitam itu mendidih dan berjatuhan, seperti kemarahan yang gila. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, roh-roh ular bermunculan satu demi satu. Suara desisan itu bercampur dengan suara gemuruh yang langsung menusuk jiwa, seakan-akan ingin menjungkir balikan seluruh gua 10 ribu ular. Banyak sekali. Ketika Tian Su melihat ini, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan Megres, yang paling tenang di antara ketujuh wanita itu, juga mengubah ekspresinya. Pada saat ini, ratusan roh ular muncul dari kegelapan, seperti sekelompok awan gelap yang hidup, dan bergegas menuju tempat nenek ular emas menghilang. Cepat pergi. Zhang Fan berteriak, kakinya gemetar, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Pedang ki yang tajam mengembun menjadi pedang raksasa, dan dengan suara keras, pedang itu langsung menghancurkan stalagmit yang menghalangi jalan dan terbang menuju pintu masuk gua terdekat. Tak perlu dikatakan, ketujuh wanita itu juga berbalik dan berlari. Situasi saat ini jelas di luar kendali. Pada saat yang sama ketika nenek ular emas menghilang, Feng Lin kehilangan kendali atas semua roh ular. Pada saat ini, roh-roh ular ini hanya memiliki kehancuran dan kekerasan di hati mereka, dan tidak ada cara yang dapat menahan mereka. Sebelumnya, mereka mungkin berkompromi dengan Feng Lin dan membiarkan dia membalas dendam, agar tidak mempengaruhi rencana besar mereka, tetapi sekarang, mereka tidak perlu menyebutkannya. Bagaimana kamu bisa berlari? Ular emas, bagaimana kamu bisa lari? Perencanaan seumur hidup hancur dalam sekejap. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan mustahil untuk mendapatkannya lagi. Feng Lin tertegun di tempat, seolah-olah seluruh dirinya telah dikalahkan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Roh-roh ular yang mengamuk di sekitarnya, kekerasan yang menghancurkan segalanya, tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Ledakan. Kerikil beterbangan bagai hujan, dan dengan momentum yang dahsyat, Zhang Fan dan utusan tujuh bintang bergegas menuju pintu masuk gua terdekat bersama-sama, diikuti oleh puluhan roh-roh ular di belakang mereka. Roh-roh ular ini telah kehilangan target terbesar mereka. Saat ini, mereka hanya bisa menghancurkan dengan panik. Selain Feng Lin Jian, bahkan batu-batu di gua tidak bisa lepas dari mereka, apalagi Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka tentu saja mengejar dengan cepat. Tepat saat dia melangkah masuk ke dalam gua, Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Tatapannya melewati puluhan roh ular dan mendarat pada Feng Lin Jian. Pada saat ini, Feng Lin membiarkan batu-batu yang meledak mengenai tubuhnya. Ada goresan di dahinya dan darah mengalir di seluruh wajahnya. Namun, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Matanya dipenuhi dengan tatapan linglung saat dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak sama sekali. Sambil mendesah, Zhang Fan berbalik dan berkata, ayo pergi. Sebelum dia selesai berbicara, roh ular mendekatinya. Di antara tujuh utusan bintang, yang berdiri paling dekat dengan pintu masuk gua adalah yang tertua kedua, Tian Xuan. Dia adalah wanita mungil dan pendiam. Selain percakapan di antara ketujuh orang itu, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, melihat roh ular mendekat, dia melambaikan harta ajaib yang tampak seperti tongkat pendek di tangannya. Dalam sekejap, cahaya bintang bersinar terang, dan sebuah gambar ilusi yang tampak seperti gerbang bintang muncul. Pada saat ini, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Dia berkata, Biarkan aku melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu mereka menjawab. Dia mengulurkan jarinya dan melambaikannya ke udara. Wuih! Aura pedang menyembul dari ujung jarinya, dan suara robekan sutra terdengar amat memekakkan telinga. Pada saat yang sama ketika aura pedang meledak, penglihatan mereka kabur dan mereka merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Mereka segera menutup mata mereka, dan air mata mengalir di pipi mereka. Ini adalah reaksi stres dari aura pedang yang terfragmentasi yang menekan mata mereka. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Hati ketujuh wanita itu tiba-tiba menegang, dan indera ketuhanan mereka tiba-tiba meledak. Dalam indera spiritualnya, yang dapat dilihatnya hanyalah putih. Ia tidak dapat melihat apapun. Ia hanya merasakan perasaan hangat yang mengambang di sampingnya. Rasanya seperti ia tiba-tiba kembali ke cahaya matahari yang terang dari gua ular yang gelap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bagaimanapun juga, mereka adalah kultifator core formation. Dalam sekejap, mereka tersadar kembali. Namun, mereka hanya melihat Zhang Fan melewati mereka dan pergi lebih dulu. Ayo pergi. Sebuah suara santai datang dari punggungnya. Suara ini bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Kemana pun gelombang suara itu lewat, puluhan roh ular bangkit dari keadaan beku mereka. Mereka mendonga ke langit dan meraung. Kemudian, seperti matahari terbit dari timur, es mencair dan salju mencair. Mereka berubah menjadi asap hijau dan menghilang dalam sekejap. Luar biasa. Teknik macam apa ini? Seseorang bertanya, dan tidak ada yang menjawab. Sosok Zhang Fan perlahan menghilang. Roh ular di kejauhan juga menyadari sesuatu yang aneh dan bergegas mendekat. Ketujuh utusan itu tidak punya pilihan selain mengikuti arah yang ditinggalkan Zhang Fan. Di antara ketujuh orang itu, hanya mata megres dunia bawah misterius yang berkedip-kedip dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, setelah berbelok di tikungan, raungan roh ular tidak terdengar lagi. Zhang Fan dan yang lainnya akhirnya berhenti dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur nafas. Pada saat ini, ketujuh utusan itu memandang Zhang Fan dengan cara yang agak berbeda. Ketujuh dari mereka telah berhadapan dengan puluhan roh ular sebelumnya, tetapi mereka berada dalam situasi yang sulit. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka telah bertindak seperti biasa. Namun, Zhang Fan telah membunuh puluhan roh ular dengan satu serangan biasa. Kesenjangan di antara mereka seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Di antara tujuh utusan, hanya yang mulia bintang, yang mereka anggap sebagai langit, yang memiliki teknik seperti itu. Tentu saja, Zhang Fan pura-pura tidak menyadari tatapan mereka. Pikirannya berpacu saat memikirkan perjalanan ini, dan dia terdiam. Serangan energi pedangnya hanyalah kamuflase. Dia baru saja menggunakan pedang ilusi, teknik sihir para pembudidaya pedang. Teknik sihir energi pedang semacam ini sebenarnya digunakan oleh pembudidaya pedang tingkat rendah. Teknik ini digunakan untuk menekan mata dengan energi pedang yang terfragmentasi dan membingungkan kesadaran ilahi. Itu adalah teknik yang dapat membunuh musuh dengan satu serangan. Di balik energi pedang ilusi, benda yang membuat puluhan roh ular tak berdaya adalah matahari merah di belakang kepalanya. Itu adalah harta sihir tingkat atas, Corona. Meskipun telah menjadi roh karena hidup dalam tubuh alien, ia tetaplah makhluk yang muram. Yang paling ditakutinya adalah cahaya terang. Kekuatan Corona meledak. Meskipun menghilang dalam sekejap, itu tidak kalah dengan berkumpulnya cahaya matahari agung secara tiba-tiba. Tentu saja, makhluk-makhluk jahat itu hancur. Kalau saja dia tidak ingin membuang-buang waktu, bukan tidak mungkin bagi Zhang Fan untuk menghancurkan semua roh ular dengan teknik sihir matahari agungnya. Hanya saja itu tidak perlu. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ketujuh wanita itu. Dia berkata dengan tenang, utusan, tunjukkan padaku apa yang kalian miliki. Apa? Apa maksudmu? Setelah kejadian tadi, status Zhang Fan di antara ketujuh orang itu tiba-tiba naik. Kata-kata Tian Su tanpa disadari dipenuhi dengan rasa hormat. Cara untuk menemukan bintang emas. Tatapan mata Zhang Fan menyapu ketujuh utusan itu dan dia berkata terus terang. Ini bukan pertama kalinya Sterry Hall mencari Star Gold. Jika tidak ada cara khusus, mengapa mereka datang ke pulau ular melingkar untuk mencari jarum dalam tumpukan jerami? Zhang Fan tidak akan percaya bahwa mereka menaruh harapan pada nenek ular emas. Belum lagi ular emas mengaku belum pernah ke dasar gua ular, kalaupun pernah, Allah bintang tidak akan mempercayainya sejauh itu. Tujuh utusan bintang pasti punya cara lain. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-katanya, Tian Su tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan menganggup ke arah beda. Tian Ji menduduki peringkat ketiga di antara tujuh utusan bintang. Dia memiliki wajah yang lembut dan sikap yang sopan, seperti wanita dari keluarga bangsawan. Melihat sinyal Tian Su, dia mengeluarkan piring emas ungu seukuran telapak tangan dari tas kian kunnya dan memegangnya di telapak tangannya yang putih dan lembut. Piring emas ungu ini tampak seperti pantulan langit malam. Dalam kegelapan yang pekat, ada banyak emas ungu yang berkelap-kelip, seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Seluruh piring memancarkan cahaya seperti bintang. Tangan yang bagaikan batu giyok di bawah dan pelat emas di atas secara bertahap diwarnai dengan lapisan cahaya bintang yang menyelaukan di dalam cahaya bintang yang terbit sekali lagi. Harta karun ini disebut Nebula Heaven and Earth Plate. Ini adalah harta karun ajaib yang diwariskan dari Stary Hall dan dikendalikan oleh Tian Ji saja. Tian Su, yang berdiri di samping Zhang Fan, menoleh sedikit dan menjelaskan. Mendengar ini, Zhang Fan menganggupkan kepalanya. Matanya tidak bergerak saat dia menatap perubahan cahaya pada Nebula Heaven and Earth Plate dengan penuminat. Nebula itu menyusut dan mengembang, dan siklus itu berulang. Cahaya bintang terpancar keluar seperti gelombang suara, melewati bebatuan, melewati celah-celah, dan menyebar jauh. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang, Nebula Heaven and Earth Plate tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah semua cahaya bintang telah terkumpul. Di Purple Gold Star Plate, ia mengembun menjadi pola seperti susunan bintang di langit. Pola ini berkabut dan indah. Sekilas, seperti melihat langit berbintang dan melihat pusaran Nebula. Di dalam Nebula ini, ada dua bintang yang sangat terang dan menyelaukan di langit berkabut. Bintang Emas Tak perlu dikatakan lagi, lokasi yang diwakili oleh kedua bintang ini tidak diragukan lagi adalah bintang emas. Itu dia. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia akhirnya menentukan lokasi Star Gold. Kemudian, senyum masam muncul di wajahnya. Di Nebula Langit dan Bumi, cahaya bintang yang tersebar tampaknya telah menjelajahi gua ular yang tak berujung dalam sekejap. Titik-titik cahaya seperti bintang tidak ada habisnya, menguraikan garis luar yang samar-samar. Dari garis besar bintang-bintang, dapat dilihat bahwa seluruh gua ular di pulau ular melingkar berbentuk poros tegak. Bagian tersempit di bagian atas adalah pulau ular melingkar yang terekspos ke laut, dan bagian tengah yang tak terbatas adalah gua ular tak berujung yang terhubung ke ratusan juta gua ular. Terakhir, bagian laut yang dalam adalah fondasi pulau ular melingkar, tempat legendaris tempat mata laut dan ular raksasa berada. Secara kebetulan, dua bintang emas berada di dasar seluruh poros. Cahaya putih terang berkedip-kedip, satu terang dan satu gelap, seolah-olah memancing ular itu. Sepertinya aku benar-benar harus bersaing dengan ular raksasa yang tidak dapat kupahami ini. Karena tidak ada pilihan lain, Zhang Fan berhenti memikirkannya. Dia ingin melihat kekuatan gaib macam apa yang dimiliki dewa ular yang disebutkan oleh nenek ular emas. Setelah mengambil keputusan, dia melihat sekeliling dan melihat wajah tujuh utusan bintang sangat jelek. Pikiran pedagoyah dan kekuatan spiritualnya tidak stabil. Pola yang dibentuk oleh cahaya bintang murni bergetar dan menghilang. Mereka awalnya sangat mengagumi ular mata laut raksasa, binatang iblis mengerikan yang asal-usulnya tidak diketahui. Dilihat dari penampilan nenek ular emas tadi, kemungkinan besar dia lebih kuat dari itu. Sekarang mereka harus melawannya, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Lupakan. Sambil menatap nebula heaven and earth plate yang tiba-tiba meredup, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju, berkata, Ayo kita pergi dan lihat betapa mengerikannya ular mata laut raksasa ini. 569. Gelap dan dalam. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat sinar matahari yang dengan keras kepala menembus setelah ribuan tikungan dan belokan akhirnya kehabisan tenaga terakhirnya dan tidak bisa lagi mencapainya. Jamur yang dibawa ular yang disebutkan oleh nenek ular emas juga telah menghilang tanpa jejak di kedalaman gua ular. Tanpa kedua sumber cahaya ini, seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Keadaannya gelap gulita dan dingin. Berbunyi, berbunyi. Itu adalah suara langkah kaki di tanah. Suaranya lengket, seperti jalan berlumpur di pegunungan setelah hujan. Setiap langkah seperti dicium tanah, dan sangat berat ketika seseorang mencoba untuk bangkit lagi. Mungkin karena mereka benar-benar telah mencapai dasar gua ular, meskipun mereka dikelilingi oleh bebatuan padat dan kokoh yang tidak runtuh setelah puluhan ribu tahun erosi, dan air laut yang tak terbatas juga tidak dapat masuk, perasaan lembab yang tak tertandingi itu menjadi semakin serius saat mereka masuk lebih dalam. Bahkan samar-samar, mereka bahkan dapat mencium bau asin yang unik dari air laut. Mata laut, tidak diragukan lagi bahwa Zhang Fan dan yang lainnya semakin dekat dengan apa yang disebut, mata laut di dasar. Ayo! Suara aneh tiba-tiba datang dari atas, seketika menutupi suara langkah kaki yang tumpul, dan menjadi satu-satunya suara dalam kegelapan. Begitu suara itu keluar, ombusan angin tiba-tiba muncul, dan cahaya bintang yang menyelaukan meledak keluar, memunculkan sabuk cahaya utuh, seperti meteor yang melesat melintasi langit. Ledakan. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh, lalu keheningan kembali, yang tersisa hanya debu yang beterbangan. Bahasa Indonesia. Di tengah kemunculan cahaya bintang yang tiba-tiba, sumber suara aneh itu juga muncul di hadapan semua orang. Itu adalah bongkahan batu berukuran setengah dari seseorang yang telah terkikis oleh uap air yang lembab dan akhirnya jatuh dari kubah. Di tempat cahaya bintang menghilang, Kei yang dengan muram menyimpan senjata ajaibnya yang tampak seperti kapak pemecah gunung. Dia tidak lupa mengelusnya dengan rasa iba, seolah-olah itu adalah keluhan karena menggunakannya untuk memecahkan batu. Jika sebelumnya, hanya batu yang jatuh tidak akan membuatnya bereaksi sekuat itu. Itu karena dia terlalu lama bersikap tenang sehingga sarafnya menjadi tegang. Sejak meninggalkan gua roh ular, meskipun Zhang Fan berkata bahwa dia ingin mengukur kekuatan ular mata laut, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa akan membutuhkan waktu yang lama untuk bertarung dan membunuh sampai bisa melihat ular raksasa mengerikan yang telah hidup entah berapa tahun itu. Siapa sangka sudah satu jam sejak dia tiba. Belum lagi ular roh, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Batu yang jatuh itu adalah satu-satunya kejutan yang dia temui. Melihat suara tiba-tiba itu hanyalah batu jatuh biasa, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, Tian Su tiba-tiba berteriak, ayo pergi. Tian Ji. Dia tidak mengatakannya secara rincin, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud. Bahkan Zhang Fan menoleh dan menatap Tian Ji, yang telah mengeluarkan nebula plate lagi. Cahaya bintang bersinar terang ke segala arah. Bebatuan yang menyeramkan dan jalan berliku-liku seperti mulut ular rakus yang menutupi semua gua. Semua batu diwarnai dengan cairan lengket yang tidak diketahui. Pemandangan yang mengerikan, seolah-olah seseorang telah memasuki sembilan lapisan neraka. Hmm. Setelah beberapa saat, pola berbentuk gelendong itu muncul lagi di nebula plate. Sekilas, semua orang berbicara. Ada yang gembira, ada yang serius, dan semuanya karena alasan yang sama. Pada astrolab, posisi mereka hampir bertepatan dengan dua bintang putih terang yang letaknya bersebelahan. Kita hampir sampai. Dalam sekejap, semua orang paham bahwa jalan ini akhirnya akan berakhir. Faktanya, dalam kedamaian yang aneh di paru kedua perjalanan, mereka tahu bahwa akan ada pertempuran besar yang menunggu mereka. Situasi di depan mereka hampir sama dengan situasi ratusan tahun yang lalu yang disebutkan Feng Lin. Kegelapan di depan mereka saat ini semakin mirip dengan penampakan mulut ular. Hal itu membuat orang-orang merasa takjub, seolah-olah mereka akan masuk ke mulut ular jika tidak berhati-hati. Ayo pergi. Aku ingin melihat tipu daya apa yang dilakukan ular tua itu. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba berbicara. Saat suaranya memudar, dia melangkah keluar dan berjalan ke arah yang ditunjuk oleh nebula plate. Seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, lengan bajunya yang besar berkibar, tetapi ia tidak menodai cairan lengket di dinding batu di kedua sisi. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, dan dalam sekejap, ia menghilang di ujung terowongan. Ayo pergi juga. Sekarang mereka semua berada di perahu yang sama, Dube dan yang lainnya tentu saja tidak akan tertinggal. Enam orang lainnya menanggapi dengan serempak. Dalam sekejap, cahaya bintang bersinar, dipenuhi warna-warni, seolah-olah bintang-bintang di langit tiba-tiba turun ke dunia fanah. Cahaya bintang berkelap-kelip di jalan berliku-liku, mengikuti punggung Zhang Fan dari dekat, lalu menghilang di sudut. Eh, teman Ying. Setelah beberapa kali putaran, kelembaban udara menjadi semakin pekat, dan angin yang datang entah dari mana justru membawa gelombang dingin. Secara kebetulan, pada saat ini, Dube dan yang lainnya menyadari bahwa Zhang Fan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saat mereka bertanya, mereka bertuju melangkah maju dan datang ke tempat di sebelah Zhang Fan. Zhang Fan tidak menjawabnya, dan mereka tidak membutuhkannya untuk menjawabnya. Jarak beberapa langkah tampaknya tiba-tiba mengubah dunia di depan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tempat seperti itu akan muncul di bawah pulau ular melingkar. Di depan mereka, sebuah lubang besar yang tampaknya seukuran langit dan bumi tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu sangat luas, dan sangat sepi. Rasanya seperti mereka sedang berenang di laut dalam, dan tiba-tiba, dalam sekejap mata, laut yang tak terbatas itu menghilang, hanya menyisakan lubang tanpa batas di depan mereka. Itulah perasaan keheranan mereka pada saat itu. Sebenarnya, perasaan Zhang Fan jauh lebih tercengang daripada ketujuh orang itu. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah telah kembali ke dunia bawah tanah kultifasi abadi. Perasaan lapang dan sepi ini, perasaan bahwa dunia ini dibentuk oleh bebatuan yang tak berujung, hanya ada di dunia bawah tanah immortal cultivation. Kalau saja ruang luas ini tidak berujung, dunia ini agak sempit, tidak ada awan magnet, dan tidak ada gunung begelombang di bawah tanah, orang akan mengira bahwa pulau ular melingkar ini benar-benar terhubung dengan dunia bawah tanah kultifasi abadi. Bahkan sekarang, dunia yang luas ini tampaknya tidak kecil. Bahkan, ukurannya setidaknya 4 atau 50 ular melingkar. Terlebih lagi, datar, tanpa halangan apapun, dan dapat dilihat sekilas, yang menambah kesan luas. Namun, kelapangan tanpa batas ini memberi kesan pertama yang buruk kepada Zhang Fan dan yang lainnya. Jika menemok kekejauhan, orang akan merasa bahwa kelapangan ini terlahir sepenuhnya untuk satu hal, dan justru karena kelapangan inilah ia tampak luar biasa megah. Selama seseorang datang ke dunia ini, selama seseorang punya mata, mereka tidak akan bisa mengabaikan sosok luas di hadapan mereka yang tidak tahu seberapa jauhnya. Di bawah sosok besar itu, sebuah danau air laut biru beriak. Menurut perkiraan kasar, danau itu berbentuk lingkaran dengan diameter tidak kurang dari beberapa ratus kaki. Di permukaan air bundar ini, gelembung-gelembung terus bermunculan, dan uap air laut yang sangat murni langsung memenuhi seluruh ruang. Tak perlu dikatakan lagi, inilah yang disebut mata laut. Apakah mata laut benar-benar ada? Zhang Fan tidak tahu tentang ini, tetapi hanya dengan melihat ki spiritual air yang hampir tak berujung, dia tahu bahwa meskipun tempat ini bukan mata laut yang sebenarnya, tempat ini masih layak menyandang nama tersebut. Namun, tatapannya dengan cepat menjauh dari mata laut ini, dan bergerak ke atas tanpa henti. Siai yang sangat besar, tetapi yang benar-benar muncul di permukaan air hanyalah sebagian kecil. Sebagian besarnya ditempati oleh pilar batu, besar, yang memanjang hingga kekubah. Ular Raksasa, Ular Raksasa Mata Laut Sudah beberapa hari sejak Zisu Tuntian diperkenalkan. Selama kurun waktu ini, bisa dikatakan bahwa telinga Zhang Fan dipenuhi dengan kata-kata, Ular Raksasa Mata Laut, tetapi baru sekarang ia melihat wujud aslinya. Begitu dia melihatnya, ekspresi terkejut yang tak dapat disembunyikan terpancar di matanya. Mengerikan, sangat mengerikan. Untuk sesaat, dia tidak dapat memikirkan kata sifat yang lebih cocok daripada, mengerikan. Di depannya ada seekor Ular Raksasa yang, membatu. Alasan mengapa dikatakan membatu adalah karena Ular Raksasa Mata Laut yang muncul di depan mereka berdelapan itu ditutupi dengan lapisan kulit batu yang tebal. Rasanya seolah-olah tidak pernah digerakkan selama bertahun-tahun, dan bahkan debunya telah berubah menjadi batu keras. Kalau saja saat mereka tidak masuk ke dalam tempat ini, mereka bisa merasakan kidarah yang amat mengerikan berhembus di wajah mereka. Begitu menyesakkan sampai mereka tidak bisa bernafas, mereka pasti akan mengira yang muncul di hadapan mereka hanyalah sebuah patung batu. Namun, di kepala patung batu, ini, kepala Ular yang ganas diangkat tinggi. Pesona yang kejam dan dingin semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diukir oleh pengrajin yang paling brilian sekalipun. Wus, wus. Tepat saat Zhang Fan dan yang lainnya dikejutkan oleh sosok Ular Raksasa Mata Laut yang mengerikan, embusan angin tiba-tiba bertiup. Saat angin bertiup melewati telinganya, Zhang Fan tiba-tiba terbangun dengan kaget. Tidak. Oh tidak. Sebelum Seven Star Ambassadors mengerti apa yang dimaksudnya, mereka mendengar suara gemerisik, seolah-olah ada batu jatuh dari kubah. Tanpa sadar mereka mendongak. Memang, puing-puing jatuh seperti hujan. Namun, puing-puing itu tidak jatuh dari kubah, melainkan dari atas kepala ular yang mengerikan itu. Melihat hal itu, wajah ketujuh wanita itu tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka mengerti. Di bagian terdalam laut, di dasar pulau ular, tidak ada angin. Itu jelas suara napas Ular Raksasa Mata Laut sebelum ia terbangun. Yang terjatuh adalah kulit batu yang menyegel kepala ular raksasa itu. Saat batu itu jatuh, suara angin menderu berubah menjadi suara menderu. Pakaian semua orang awalnya tertiup ke belakang, lalu menggelembung ke depan. Seolah-olah ada mata angin yang terus-menerus membalikkan arahnya, tepat di depan semua orang. Kekuatan napasnya saja sudah sangat mengerikan. Jika dia benar-benar terbangun, seberapa mengerikankah dia? Dalam sekejap, wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan. Ular Raksasa Mata Laut itu tidak bergerak sama sekali, tetapi sudah memimpin. Kita tidak bisa membiarkannya bangun. Tak perlu dikatakan, masalah ini telah menjadi konsensus. Dengan pemikiran ini, indra ketuhanan semua orang tiba-tiba meledak, menyapu dengan risiko membangunkan ular raksasa, dan akhirnya menemukan sesuatu yang telah mereka abaikan sebelumnya. Itu dia. Dia membangunkan ular raksasa itu. Seperti setitik debu tak terlihat di kaki gunung, sosok yang familiar muncul dalam pandangan. Nenek Ular Emas Berdiri di bawah tubuh besar ular raksasa mata laut adalah Nenek Ular Emas. Saat ini, dia memegang tongkat berkepala ular dengan kedua tangannya. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan senyum ganas muncul di wajah tuanya. 570 Dibandingkan dengan ular mata laut raksasa yang besar, Ular Emas Nenek tampak seperti setitik debu di bawah gunung yang tinggi. Namun kini, titik debu ini telah menarik perhatian semua orang. Dia membangunkan ular raksasa. Dalam sekejap, pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Ekspresi mereka serius, dan kekuatan spiritual mereka hampir terpicu. Tepat saat Nenek Ular Emas menoleh dan melihat ke belakang sambil tersenyum ganas, Zhang Fan melihat sesuatu yang aneh. Apa ini? Ketika dia menoleh, dia melihat warna merah darah murni menyebar dari kakinya sampai ke tangannya yang memegang tongkat ular emas tinggi-tinggi di udara. Seolah-olah tongkat itu memiliki kehidupannya sendiri, tongkat itu mengalir perlahan. Kecemerlangannya terkendali dan dalam, dan ki darah yang kuat masih bertiup dari jarak yang jauh. Melihat jejak darah, dia segera melihat bahwa di belakang Nenek Ular Emas, di tubuh ular mata laut raksasa yang seperti gunung, ada tujuh lingkaran merah darah. Di masing-masing tubuh mereka, ada benang tipis yang tampak seperti sutra yang terhubung ke Nenek Ular Emas. Dialah penguasa pulau ular melingkar. Seolah-olah dia sedang menjawab pertanyaan Zhang Fan atau berbicara pada dirinya sendiri, Megres dari Seven Star Envoys berjalan keluar dari kegelapan. Dia memfokuskan perhatiannya pada tujuh bayangan darah dan bergumam, ayo pergi. Dia bergumam, kecuali penguasa pulau ular melingkar dan Nenek Ular Emas, total ada tujuh orang yang menghilang di puncak kejayaan mereka. Konon mereka tewas di tangan musuh. Ternyata mereka tewas di sini. Pupil mata Megres yang gelap perlahan-lahan menyala, dan dia terus bergumam, sudah lama aku curiga ada yang salah dengan mataku. Jadi itu sebabnya. Pada saat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit. Ia mendapati bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Aula Bintang telah lama mencurigai Nenek Ular Emas. Sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan saksama, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dalam ribuan tahun sejarah, ada hampir sepuluh penguasa pulau, dengan rata-rata kurang dari seratus tahun. Nenek Ular Emas telah berkuasa untuk waktu yang lama, yang agak tidak normal. Nenek Ular Emas, dengan bantuan Ular Emas di tangannya dan metode rahasia yang diwariskan, hampir semuanya mencapai alam inti emas yang mendalam. Namun, para kultifator alam formasi inti ini tidak dapat hidup lebih dari seratus tahun. Tidak heran Aula Bintang itu mencurigakan. Apakah kamu melihatnya? Tepat pada saat itu, suara Nenek Ular Emas yang agak fanatik tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Mereka adalah penguasa pulau ular melingkar kita di masa lalu. Selain para pengkhianat, mereka semua telah menemani Dewa Ular dan memperoleh kehidupan abadi, hidup sepanjang langit dan bumi. Ini yang disebut hidup sepanjang langit dan bumi. Karena ia telah melihat bayangan darah ini, Zhang Fan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyelidikinya. Mengandalkan indera spiritualnya yang jauh lebih kuat daripada kultifator dengan level yang sama, ia telah secara diam-diam menyapu tujuh bayangan darah. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Nenek Ular Emas, dia langsung mengerutkan kening dan hampir tidak mempercayai telinganya. Di bawah penyelidikan indera ilahinya, ia menemukan bahwa kekuatan hidup penguasa pulau ular melingkar dari generasi sebelumnya dari tujuh orang ini sangat lemah sehingga dapat padam kapan saja. Jika bukan karena cahaya berdarah yang mengelilingi tubuh mereka, sedikit kekuatan hidup terakhir ini akan hilang bersama angin saat terkena udara. Siapakah yang berani meminta kehidupan kekal seperti itu? Selama dewa ular bangkit dan kalian semua dikorbankan bersama, dewa ular dapat melepaskan diri dari belenggu dan terlahir kembali. Pada saat itu, aku juga akan diberikan kehidupan abadi, hahaha. Menjelang akhir, dia tertawa gila dan rambut putihnya berhamburan di sekujur tubuhnya seolah dia sudah gila. Keadaannya hampir gila. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang Grandmaster Formasi Inti? Apakah dia telah dicuci otaknya? Tepat pada saat itu, seolah-olah kegilaan dan fanatisme ini telah memberinya kekuatan, tubuh nenek ular emas bergetar dan tangannya bersinar terang. Dua ular emas ditongkat ular emas tiba-tiba muncul, dan suara mendesis itu bahkan mencapai telinga Sang Fan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, tujuh bayangan berdarah, yang tadinya duduk diam seperti mumi, tiba-tiba melayang ke udara, seolah-olah masing-masing dari mereka ditarik oleh seutas tali. Pada saat yang sama, cahaya berdarah yang besar mengalir dan berkumpul di tubuh nenek ular emas. Cahaya merah darah menyala dan mengembun pada dua ular emas itu dalam sekejap mata. Dalam sepersekian detik, seolah-olah mereka telah meminum sejenis ramuan, kedua ular emas itu mengeluarkan desisan panjang dan saling terkait satu sama lain, mengembun menjadi sepasang ular yang saling terkait di langit. Cahaya emas dan merah darah membubung ke langit. Pada saat yang sama ketika hantu itu mengembun, riak-riak tak terlihat dipancarkan dari tubuh mereka. Di langit, ular mata laut raksasa tiba-tiba bergetar, dan ruang bawah tanah yang luas berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Dengan ledakan keras, retakan halus menyebar di kulit batu ular raksasa itu, dan dalam sekejap, ia dijalin menjadi jaring laba-laba. Cepat! Tian Su membuka mulutnya dan berteriak. Meskipun dia berteriak dengan tergesa-gesa, bahkan dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Seolah-olah dia hanya membuka mulutnya dengan sia-sia. Di telinganya, hanya ada siulan udara, seperti suara ribuan pedangki yang saling terkait. Melihat ke belakang dengan ngeri, dia melihat gulungan besar terbentang di belakang Zhang Fan, di mana pedangki mengembun menjadi air lunak, berevolusi menjadi langit dan bumi, gunung dan sungai. Di depannya, satu tangan terangkat tinggi dan menebas seperti kapak perang. Ada jarak yang sangat jauh antara telapak tangan dan ular raksasa itu. Pedangki menyapu, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Tanah dan batu beterbangan ke segala arah, dan pedangki menebas bayangan ular berwarna merah darah dan merah kemasan itu dengan momentum yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan! Suara keras yang tampaknya akan meruntuhkan seluruh ruang bawah tanah meledak. Pedangki yang dapat dimobilisasi Zhang Fan dalam sekejap berkumpul bersama untuk membentuk serangan yang secara alami tidak biasa. Pedang itu menebas hantu ular emas, dan tiba-tiba, seperti palu yang berat, pedangki halus yang padat dan tak ada habisnya serta energi spiritual yang kacau meledak, dan pada saat yang sama, hantu besar itu langsung terbanting ke tanah. Suara ledakan terus-menerus bergema di seluruh ruang bawah tanah. Serangan tiba-tiba itu tampaknya menghentikan sesuatu. Tujuh bayangan berdarah itu terhenti sejenak dan jatuh tak berdaya lagi. Bahkan nenek ular emas tampak terkejut. Seluruh tubuhnya tampak ditabrak gajah raksasa. Dua jurang yang dalam muncul di bawah kakinya, dan dia meluncur lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Bahkan dalam keadaan berantakan seperti itu, meskipun selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya retak dan darah mengalir di seluruh tongkat ular emas itu, dia masih belum melepaskan telapak tangannya yang kering dan kurus, menggenggam tongkat itu erat-erat. Di atas tongkat itu, dua ular emas itu tiba-tiba layu. Sebuah tanda putih muncul di tongkat sepanjang tujuh inci, seolah-olah telapak tangan manusia telah dicekik oleh seutas tali. Suara desisan itu semakin melemah, seperti anak yang diganggu mencari orang tuanya. Kedua ular emas itu tersadar dari rasa pusing dan segera berlari keluar, melingkarkan diri di tangan nenek ular emas seolah-olah mereka sedang mencari kenyamanan. Yinglong, beraninya kau menyakiti putraku yang suci? Apa kau tidak takut dengan hukuman surga? Nenek ular emas bahkan lebih gelisah daripada saat dia terluka. Dia bahkan tidak melihat ketujuh senior, abadi, yang jatuh, yang cahaya berdarahnya sedikit meredup. Sebaliknya, dia tampak terstimulasi dan meraung ke arah Zhang Fan. Hukuman surga, mari kita tunggu sampai ular terkutuk itu bisa mewakili surga. Jadi bagaimana jika itu benar-benar hukuman surga? Apa gunanya mencari keabadian jika Anda takut padanya? Mati saja karena usia tua dengan patuh. Zhang Fan bahkan tidak menjawabnya. Matanya terfokus pada dua ular emas itu. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika melihat tanda putih di tubuh ular itu berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kedua ular emas itu jelas tidak sebanding dengan ular raksasa di belakangnya. Mereka sudah memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Bagaimana dengan ular raksasa itu sendiri? Memikirkan hal ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia hanya mencari Star Gold. Bagaimana dia bisa memprovokasi hal yang mengerikan seperti itu? Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar sangat beruntung? Mengapa semuanya begitu buruk? Dia hanya peduli pada sepasang ular emas dan ular mata laut raksasa. Bagaimana dengan nenek ular emas? Siapa dia? Memang, dia tidak perlu mempedulikannya. Tepat saat dia berteriak, Bima Sakti yang indah tiba-tiba muncul, melesat seperti Bima Sakti, dan menelan nenek ular emas dan ular-ular emasnya yang berharga. Tiba-tiba, suara tua dan tidak menyenangkan itu berhenti, dan hanya teriakan halus yang bisa terdengar. Tak perlu dikatakan lagi, tujuh utusan bintang menyerang bersama-sama. Mereka mengepung nenek ular emas dan menyerangnya seperti roda. Zhang Fan hanya meliriknya sekilas dan tidak lagi memerhatikannya. Meskipun utusan tujuh bintang tidak sebanding dengan nenek ular emas secara individu, dan dia mendapat bantuan dari sepasang ular emas yang heterogen, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan tujuh lawan satu dengan kartu truf tersembunyi mereka. Masalah sebenarnya adalah ular mata laut raksasa. Berdiri di tempat yang sama, dia menatapnya dengan penuh perhatian. Dalam sekejap, ular besar yang menyerupai patung itu telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Meskipun dia baru saja menghentikan nenek ular emas, sudah terlambat. Sebelum mereka tiba, penyihir tua itu telah melakukan banyak trik. Sekarang ular raksasa itu telah terbangun, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah lagi. Di depannya, kulit ular-ular mata laut raksasa retak inci demi inci, dan tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Bagi ular raksasa itu sendiri, gemetarnya mungkin mirip dengan menggigil. Itu tidak jelas, tetapi ditambah dengan tubuhnya yang mengerikan, seolah-olah seluruh dunia gemetar. Energi spiritual di sekitarnya berangsur-angsur menjadi kacau, seperti pertanda letusan gunung berapi menjelang gempa bumi. Energi spiritual langit dan bumi dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat besar, menunjukkan keadaan yang tidak stabil. Kebangkitan ular raksasa telah memengaruhi perubahan energi spiritual langit dan bumi. Sungguh mengerikan keberadaannya. Bahkan seorang master tahap Yuanying tidak memiliki kekuatan magis seperti itu, bukan? Saat kulit batu itu terkelupas, keluarlah sinar-sinar cahaya yang sporadis, seolah-olah yang terbungkus dalam kulit ular itu bukanlah seekor ular raksasa yang menakutkan, melainkan permata yang berkilauan. Dengan penglihatan Zhang Fan, melalui sinar cahaya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa sumber cahaya itu adalah sepotong sisik yang lebih kecil dari tubuh ular itu. Sisik-sisik itu berbentuk bulat seperti meja, bersinar dengan cahaya yang samar-samar. Bukanlah ular mata laut raksasa yang benar-benar terbangun, melainkan sisik-sisiknya, yang telah memadatkan hakikat kehidupan, memancarkan sendiri semua sinar cahaya kecil. Melihat sinar cahaya yang semakin banyak, kulit batu itu semakin cepat terkelupas, dan suara nafas yang seperti angin menderu, berangsur-angsur menjadi aliran deras yang tak berujung yang bergema di seluruh ruang bawah tanah. Wajah Zhang Fan akhirnya menunjukkan senyum masam. Masalah, masalah besar. Pena tuaku, tampaknya kita akan bersenang-senang kali ini. Terima kasih.